ibu bapak, tapi ketika kita sudah praktek, nah anak-anak bisa langsung sinkronisasi gitu antara praktek dan teori jadi kalau anak sekarang itu diajarkan adalah terus kewirausahaan adalah nulis, nyatet, panjang gitu ya, itu udah model konvensional ya ibu bapak, tanpa kita ajarkan juga mereka udah bisa cari sendiri di google, di youtube banyak nah makanya ibu bapak harus bisa memodifikasi metode belajarnya gitu prakteknya bisa online, bisa offline tapi kalau sekarang itu kan kalau tidak online maka kita ketinggalan, jadi go digital or die, kalau kata bahasa teman-teman marketer ya lalu ada omset penjualan, nah ini belajar jujur dan juga etos kerja, next Mbak Sintia nah ini formulanya yang sudah saya apa, saya praktekkan, saya pelajari saya rumuskan saya ini mulai apa mulai mengelola atau mulai membuat model belajar ini sejak 7 tahun yang lalu ya ibu bapak tapi jadi ini bukan hasil instan gitu kalau yang lihat sekarang oh butresi sharing terus nah itu melalui proses gitu jadi selama 7 tahun itu berjibaku mencari model mencari metode yang pas diterapkan di sekolah gitu agar anak-anaknya anak-anak mudanya itu dia tertarik gitu yang pertama formulanya bikin daftar keinginan pasti diawali strong why-nya itu apa alasan kuat dia ingin melaksanakan bisnis itu apa mulai dulu tulis wish-nya apa bikin daftar keinginan atau daftar impian itu kan gak bayar ya ibu bapak gak dipungut pajak juga jadi tugaskan siswa itu nanti bikin wish-nya apa mereka misalnya satu ingin ganti handphone android versi terbaru tulis aja yang bisa dicapai gitu setelah mempraktekan bisnis kemudian dua ingin punya sepatu adidas misalnya kan anak muda itu keinginannya banyak kita tinggal arahkan itu belajar untuk membuat target dan tujuan mau bikin 10 100 gak jadi masalah mau bikin 10 boleh 100 boleh 200 boleh karena kan gak dibayar gak bayar juga bikin keinginan itu terus tentukan target omsetnya mau berapa misalnya kalau di sekolah kami kan itu ditetapkan kalau tidak tercapai target nah itu berarti siswa tersebut masih harus mengulang gitu pembelajarannya lalu menentukan produk nah di KKSI ini kan lebih penekanannya ke penentuan produk ya produknya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing sekolah kalau di sekolah kami itu penguatannya di marketingnya karena kan disesuaikan dengan sumber daya yang ada di sekolah masing-masing kalau kuat misalnya di peralatan produksi silahkan berkreasi di proses produksi jadi penentuan produk itu kita yang tentukan apakah mau produk sendiri supplier broker atau reseller nanti barangkali Bu Eni akan menjelaskan lebih detail apa sih yang nantinya aspek hukum apa sih yang nantinya harus Ibu Bapak jalankan ketika akan menjual produk gitu itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Eni yang lebih paham tentunya tentang aspek hukum kemudian yang keempat adalah mengupload foto produk jadi siswa itu kan kegiatan setiap harinya dengan gadgetnya itu ya pasti upload-upload foto gitu ya nah kita arahkan foto yang di upload adalah produk yang menghasilkan gitu kemudian belajar bagaimana mencatat jurnal pencatatan catatannya gak usah yang ribet-ribet gitu kecuali kalau memang sekolahnya sekolah akutansi gitu ya SMK-nya memang mengajarkan bagaimana cara membuat laporan keuangan yang baik dan benar tapi kalau sekolah yang teknik itu yang kebanyakan laki-laki mereka tuh kalau bikin laporan yang sesuai baku gitu dia pusing gitu jadi yang jelas harus ada pencatatan aja tanggalnya apa yang terjualnya apa produknya apa yang sederhana aja dulu yang jelas membiasakan siswa membuat jurnal transaksi yang terakhir wajib mendokumentasikan bisnis karena kan jangan-jangan nanti cuman modus doang nih siswa karena kadang-kadang mereka tuh pinter cari-cari celah gitu jadi harus mendokumentasikan bisnisnya dan lagian mereka juga senang kalau misalnya ada tugas pendokumentasian ini next Bu Sintia nah alasannya sebenarnya simpel kalau mulai bisnis online itu tadi kan yang di Pak Deddy menjelaskan aktivitas masyarakat itu berubah sekarang apalagi di era new normal orang itu sekarang kan gak boleh berkumpul gak boleh ke mall gak boleh jalan-jalan nah aktivitasnya dialihkan ke online nah makanya kenapa ibu-bu dan bapak harus bisa melihat peluang ini peluangnya luar biasa modalnya minim karena kan cuman modal gambar doang kemudian didukung teknologi internet kalau kata anak-anak saya siswa saya sambil rebahan dapet duit bu katanya jadi anak sekarang itu kan generasi rebahan tapi menghasilkan gitu terus risikonya kecil pangsa pasarnya luas terus potensi keuntungannya lebih besar tentunya karena kan dia meng-cut atau memotong jalur distribusi kalau bisnis online itu ya berikutnya next nah ini produk yang bisa dijualnya kalau tahun kemarin itu fashion menempati urutan pertama ya tapi setelah saya melakukan survei ke anak-anak setelah selama pandemi ini ternyata yang naik jadi prima dona bisnis itu adalah nomor satunya kuliner karena mungkin orang-orang sekarang yang jadi prioritasnya kan itu kesehatan ya jadi di makanan itu makanan jadi naik yang kemarinnya jadi di posisi kedua sekarang jadi nomor satu yang keduanya fashion lalu ketiga elektronik yang keempat kraft dan yang terakhir jasa jasa apapun selama itu halal tentunya ya next nah ini media promosinya saya tambahkan itu di tiktok tahun kemarin tiktok belum tapi awal tahun ini dia jadi prima dona baru untuk saluran promosi online tadi pak dedy juga menjelaskan di slide-nya meskipun tidak ada suaranya ibu bapak bisa baca misalkan ya tiktok itu powerful untuk promosi bisnis ya next mbak Sintia nah langkahnya cuma ini saja sebenarnya ibu bapak untuk anak-anak itu jadi belajar bisnis di era modern ini tidak pakai ribet dan resikonya relatif kecil malah bisa mungkin tanpa resiko jika dijalankan dengan baik dan benar yang pertama modalnya hanya foto produk tentunya dengan seizin yang punya foto ya terus info atau deskripsi produknya apa nah ini copywritingnya jadi nanti kerjasama dengan guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris untuk membuat konten informasi produk setelah foto produk ada kemudian kontennya menarik copywritingnya menyasar konsumen yang tepat tinggal yang terakhir adalah di upload dan harus dilakukan secara terus menerus terus menerus setiap hari dijadwalkan karena kan itu algoritmanya beda ya tiap media sosial itu misalnya kalau di Instagram target marketnya menengah ke atas terus yang di TikTok target marketnya adalah anak muda seperti itu nah kalau yang sudah berumur itu bisa ditargetkan menggunakan Facebook jadi setiap media itu punya pengsapasarnya sendiri nah itu adalah cara sederhana untuk mendatangkan omset jadi Ibu Bapak jangan berpikir kalau jualan itu ribet enggak sama sekali tidak ribet enjoy aja Ibu Bapak klik-klik klik dapat uang itu yang sudah saya praktekkan selama ini ya next Bu Sintia nah ini aktivitas bisnis yang sudah dijalankan oleh siswa-siswa kami di sekolah jadi mereka nih yang jurusan teknik komputer jaringan misalnya dia arahkan untuk membuat webnya misalnya ya terus nanti yang senangnya di desain atau yang apa jago photoshop arahkan untuk membuat branding misalnya terus yang senang yang broadcasting bikin konten video promosi misalnya ya nah itu nanti bisa dimodifikasi gitu Ibu Bapak jadi saling berkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain yang senangnya foto-foto nah arahkan untuk membuat foto produk yang bagus itu seperti apa kan banyak itu materinya di Youtube Ibu Bapak tinggal rajin saja mencari bahan-bahan yang akan Ibu Bapak ajarkan kepada siswa apalagi kan sebelum ini ada camp kreatif guru kalau gak salah ya itu kan udah dipelajari juga dari master marketing kita Pak Deddy itu caranya bagaimana triknya seperti apa nah silahkan nanti Ibu Bapak berkreasi gitu dengan mengajak siswa-siswi atau memberikan tugas kepada mereka agar branding atau promosi produknya berjalan jadi jangan lagi adalah terus ya Ibu Bapak apalagi pakai buku rujukannya yang udah tahun 1998 misalnya atau buku paketnya tahun 2000an sekian nah itu kalau buku bisnis itu kan tiap tahun berubah terus Ibu Bapak harus mau capek harus apa harus rajin searching berita informasi karena kita itu kadang-kadang kalau misalnya tidak berubah polanya ya nanti ketinggalan gitu ya next Bu Sintia nah ini contoh promosi ada Brian Kuhn itu dia pakai Facebook Organi Ibu Bapak bisa lihat ya itu dia jualannya di marketplace Facebook dia menggunakan promosi gratisan Organi itu maksudnya iklan gratis jadi tidak berbayar hanya bermodalkan fanpage dia upload fotonya yang menarik kemudian bikin konten copywritingnya yang menarik terus menyasar target konsumennya juga ini yang dia jual itu handphone second padahal dan laptop second juga tapi omsetnya bisa sampai ratusan juta dan selama pandemi ini omsetnya justru naik dua kali lipat dokumentasi bisnis yang tadi saya jelaskan di awal itu penting karena kalau kita punya toko online itu akan menaikkan penilaian atau rating toko online kita seperti ini dia bintangnya lima itu mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap toko online kita nah ini desain-desain anak-anak yang jago desain grafis itu arahkan untuk bikin branding atau logo produk dan lain sebagainya ya next mbak Cynthia di next mbak jadi sebenarnya kreatifitasnya itu bisa tanpa batas nah ini yang jurnal pencatatan transaksi tadi yang saya sebutkan yang sedersahana saja yang penting dia terekap gitu datanya direkap sama mereka dari mulai tanggal transaksi kemudian produknya apa harganya berapa jumlah yang terjualnya berapa nah totalnya aja nanti nah ini harus dilakukan setiap bulannya jadi kalau saya itu biasa merekap omset mereka itu di akhir bulan jadi tiap bulan mereka melaporkan omset itu penting ya kalau jualan itu ibu bapak ya kalau jualan gak ada omset ngapain gitu ya kalau bisnis itu kan bukan organisasi sosial gitu jadi dia pasti profit oriented gitu tinggal kita arahkan saja mereka bagaimana untuk apa mencari profit yang sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku di Indonesia gitu ya nah nanti kan nanti dia kalau udah punya penghasilan harus bayar pajak misalnya mereka harus mendaftarkan NPWP baik yang perseorangan atau yang misalnya nanti kalau berbadan hukum nah itu kan harus diketahui jadi gak hanya ngajarin pajak cuman teorinya doang gitu kalau sudah praktek kan mereka jadi tahu oh NPWP itu fungsinya ini ya oh catatan transaksi atau jurnak itu fungsinya sebagai database ya dan lain sebagainya nanti mereka belajar sendiri ya next ibu Sintia nah ini omsetnya bisa ibu bapak lihat ya next lagi ibu Sintia karena wakannya juga efet ya udah habis atau gimana ibu Sintia nah nah ini totalnya omset seluruh kelas 12 itu ya yang saya pegang tahun 2019 kemarin itu totalnya adalah 1,6 miliar sekian bayangkan ibu bapak kalau misalnya ini kan partisipannya ada seribu lebih ya terus kalau masing-masing sekolah kita punya omsetnya sampai miliaran gini kira-kira ekonomi Indonesia bergerak maju gak saya yakin Indonesia itu akan lebih maju dibandingkan negara yang lain asal kita bergeraknya masif gitu ya next ibu Sintia beberapa slide lagi udah beres nah ini respon dari alumni nya setiap tahun mengalami kenaikan alhamdulillah next lagi ibu Sintia nah ini ini juga harus dikumpulkan ya ibu bapak karena jadi kebanggaan juga buat mereka nya gitu omset nih jadi uangnya real bukan fake gitu ya ya next nah ini omset selama stay at home ada yang 50 juta 13 juta ada yang 100 hampir 200 juta kalau yang 200 juta ini masternya kita ya mentornya anak-anak ini hampir di 200 juta itu bersih nah ini kan harus nanti kena pajak nih nah belajar pajak itu langsung real gitu mereka mereka langsung bayar ke kantor pajak ngurus-ngurusnya bagaimana bikin NPWP seperti apa nah itu kan langsung nanti itu ya next berikutnya ibu cintia nah ini contoh ketika saya sharing di kegiatan UNESCO ya ibu bapak ini adalah NGO yang ada di Inggris dan waktu itu yang menyampaikan materi ini adalah CEO nya langsung Nick Kafka ibu bapak bisa searching jadi NGO nya adalah teach a man to fish sama aja kayak di kita kan ngajarin kalau orang Sundama kasih jejerna daripada laukna nah gitu kasih pancingnya jangan kasih ikannya kalau ngasih ikannya pas habis kan dia bingung mau makan apa lagi kalau dikasih pancing begitu ikannya habis dia bisa cari kolam yang lain gitu ini juga mereka belajarnya dari kegiatan entrepreneur itu adalah mengembangkan life skill kemudian menumbuhkan kepercayaan diri terus mendapat pengalaman dari kegiatan bisnis nah ini juga di Ruanda nih saya searching kemarin itu mereka lagi bikin produk yang jadi peluangnya besar sekarang itu orang kan pada nyari ini ya kayak sanitizer yang berhubungan dengan produk-produk higien gitu higienis untuk sebagai apa benteng pertahanan menghadapi pandemi ini nah itu kan sebenarnya jadi peluang juga nah ibu bapak lah yang paling paham ya nanti produknya apa ya next mas India nah ini akhirnya self-achievement yang diperoleh oleh siswa yang awalnya dia hanya nulis nulis strong way itu ya daftar keinginan 1, 2, 3, 10, 100 akhirnya bisa mereka capai ini kan bangganya luar biasa ya ibu bapak jadi make their dream come true gitu jadi mimpinya itu gak hanya sekedar mimpi tapi ada actionnya ini mereka rata-rata kayak Kevin itu bisa beli mobilnya 6 bulan setelah lulus kalau Aditya 1 tahun setelah lulus nah Abrian ini lulusan yang masih GRESS nih tahun 2020 angkatan COVID dia bisa beli motor itu 1 bulan setelah lulus nah kalau misalnya kerja kan belum tentu ya ibu bapak ya aja dulu untuk kerja masih nyicil-nyicil ya mereka belinya case loh ya next ibu Sintia udah habis deh kayaknya beres ya ya itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan jika ada yang akan ditanyakan kalau disini kan waktunya terbatas ya silahkan kontak saja di nomor yang tertera di layar ibu bapak ya insya Allah saya akan senang hati membantu terima kasih ibu Sintia ya terima kasih ibu Sintia atas materi respektif untuk isi dan pemacaran dari Sintia ismahir mungkin persilakan kepada bapak ibu peserta apabila yang bertanya bisa diajak nanti akan saya baca terlebih kami beri waktu 15 menit terus sampai 15 menit ya bapak ibu silahkan yang disini tanya mohon maaf bapak ibu untuk pertanyaan bapak berapa diri tidak bisa dijawab karena sekarang dibuka kasih tanya jawab untuk materi persilakan persilakan ini ada bertanya dari ibu Sintia bagaimana tiap-tiap memulai meraih secara online dikarenakan guru dan anak siswa terkandang tidak terjadi dan tak tergal oke langsung dijawab aja ya ibu ini kiat memulai usaha online tadi kan sudah saya sampaikan di slide yang sebelumnya ya cuman tiga aja bu yang pertama kumpulkan foto produk sebanyak-banyak mungkin itu kalau ngumpulin foto kan gak harus pakai duit ya ibu bapak tinggal cari aja di marketplace terus yang kedua kontennya bikin copywritingnya bikin deskripsinya bikin yang ketiga upload udah deh gitu aja yang ditakutkan apa gitu takut gagalnya sudah gagal belum kalau sudah kenapa harus takut kan mulai aja belum nah itu harus yang bisa meyakinkan siswa gitu kalau saya sih begitu kalau mereka bu takut takutnya apa sudah gagal belum kalau misalnya sudah gagal ya coba lagi gitu kan karena memang jalur wirausaha itu hanya untuk orang-orang yang punya mental kuat gitu kalau gampang untuk jadi pengusaha semua orang pasti pengen jadi pengusaha ya ibu bapak ya tapi kan ini kita harus tetap menumbuhkan motivasi gitu kesiswanya mulai-mulai aja gak usah takut takut apa sih kan gitu lagian aktivitas upload aktivitas copy paste itu kan yang sudah sering dilakukan gitu oleh siswa hanya tinggal diarahkan saja ke bisnis gitu takut apa sih yang ditakutin nah itu kan mengolah mindset itu namanya ibu bapak jadi mindset itu kalau kita sudah awalnya takut itu otomatis kesananya pasti gak akan maju-maju tapi kalau sudah dibuka tombol bisa di mindsetnya insya Allah itu aura bawah sadar kita itu pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang ada di pikiran kita gitu dan kekuatannya yang terakhir adalah berdoa nah itu marketing langitnya dijalankan gitu ya itu bu Sintia barangkali simple sebenarnya kok hanya belum biasa saja barangkali ya ibu bapak mikirnya ribet gitu pasti ibu bapak kalau saya sih bikin ribet enjoy aja bu kumpulin foto produk bikin konten upload udah gitu cuman tiga terus menurut api sederhana mungkin lanjut pertanyaan ya ibu ya ya boleh pertanyaan dari bapak baga secara dion bagaimanakah melihat potensi lokal terkait marketing secara online karena pangsa pasar di setiap daerah kan berbeda ya nah untuk melihat potensi lokal ibu bapak bisa menggunakan google analitik ya google trend tinggal searching aja ibu bapak google trend itu apa sih cara pakainya gimana di youtube ada jadi untuk mengetahui potensi lokal kita ini layak jual atau tidak harus pakai analisa dan aplikasinya adalah menggunakan google trend ibu bapak ibu bapak tinggal klik google trend aja nanti ibu bapak masukkan lokasinya apa misalnya lokasinya indonesia wilayahnya misalnya bapak ada di wilayah mana masukkan yang ingin bapak ketahui trendnya apa misalnya makanan tinggal masukin aja di keywordnya itu di bagian kata kunci kuliner misalnya klik nah itu langsung keluar grafiknya ibu bapak jadi ibu bapak akan langsung tahu kira-kira produk kuliner di kota saya itu potensial gak untuk dijual jadi pakai google trend ya ibu bapak ada aplikasinya cara pakai nya gimana ibu tersi di google di youtube banyak tinggal klik saja cara menggunakan google trend lah itu banyak semua keluar ya itu bu sintya ya bu ini ada pertanyaan lagi dari SMK Negeri Paku Bapak Imran bagaimana teknik pemasaran untuk jurusan di teknik pembangunan teknik pemasaran untuk pembangunan ya pada pada prinsipnya teknik pemasaran itu sama saja ibu bapak ya jadi mau produknya bangunan mau produknya produk kreatif mau produknya jasa teknis pemasarannya itu tadi sama ibu bapak foto produknya ibu bapak bikin company profilnya ibu bapak bikin video sinematiknya profiling usahanya lalu ibu bapak upload ke media sosial yang sesuai dengan produk ibu bapak marketnya kan tadi beda-beda ya jadi ibu bapak bisa searching ibu bapak bisa buka facebook deh yang gampang marketplace facebook marketplace facebook misalnya ya nah tinggal ibu bapak lihat pilihannya misalnya produknya tadi bangunan klik misalnya ke komunitas ada bangunannya misalnya ibu bapak buka kan di facebook itu semua produk ada atau misalnya ibu bapak smk nya pertanian misalnya ya itu ibu bapak bisa pakai marketplace betar saya lihat dulu ya agro maret itu aplikasi argomaret adalah untuk bisnis pertanian argomaret ya ibu bapak gambarnya itu kayak petani pakai caping gitu kelihatan ya gak dimasukin juga lupa nah agromaret aja searching di google playstore ada jadi teknis pemasarannya seperti itu kumpulkan dokumentasinya bikin konten upload kumpulkan dokumentasinya bikin konten upload itu aja dilakukan secara terus-menerus ya ibu Cynthia ada lagi ada pertanyaan dari bapak atau ibu ibu itu untuk modal dan produk apakah dari sekolah atau dari sekolah atau sekolah memberikan mitra untuk anak bisa beri nah ini ya ibu ibu bapak ibu bapak harus bisa mengubah mindset gitu tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa untuk awal bisnis apalagi online itu ibu bapak gak perlu punya modal uang sepeser pun asal punya handphone aja sama kuota terus gambar-gambar produknya yang tentunya diperoleh dengan cara-cara yang legal misalnya kan di marketplace itu banyak tuh yang jualan tinggal ibu bapak izin aja maaf ya bu boleh gak saya jadi dropshipper atau boleh gak saya jadi reseller kalau diizinkan saya izin untuk upload foto produk ibu dan bapak ya nah biasanya itu marketplace pasti mengizinkan gitu jadi gak usah ribet loh modal uangnya gimana ya sekolah harus ngasih modal siswa berapa ya kalau siswanya sedikit sih gak jadi masalah ya cuman ini kalau siswanya ribuan nah itu modalnya harus berapa duit gitu ya nah ini kalau bisnis online itu gak usah bingung mikirin modal uang ibu bapak hanya modal kreativitas itu saja jadi foto produk itu kan gimana kreativitas kita nyarinya kemudian bikin konten pakai modal ATM aja ibu bapak kan ibu bapak mengajarkan siswa ya ATM amati tiru modifikasi nah gurunya gak dikerjakan itu dimana kalau kesiswa kan kita suruh menugaskan mereka pakai konsep ATM amati tiru modifikasi sementara gurunya bingung mau amati siapa tiru yang mana mau modifnya bagaimana nah itu harus kita praktekkan ibu bapak dengan menggunakan teknologi internet tentunya tadi kan kalau untuk menganalisa potensi produk pakai google trend gitu ya untuk menentukan segmentasi pasar atau konsumennya lihat media sosial marketplace marketplace itu kan banyak dari mulai marketplace barang bekas marketplace fashion marketplace otomotif semuanya ada ibu bapak bisa cari apa sih yang gak ada di om google gitu tinggal kreativitas kita aja ya itu aja mbak Cynthia ada lagi ya bu ini ada pertanyaan dari bapak hoirol fndi dari SMK untuk menentukan harga di online shop agar tidak terlalu mahal ataupun murah bagaimana ya bu menentukan harga ya bapak caranya lihat pesaing sebelah pak lihat toko sebelah bapak misalnya mau jualan apa lihat dulu ke toko sebelah yang sudah marketnya atau konsumennya banyak tinggal bapak sesuaikan aja di toko sebelah itu produknya nah kan kita harus ngikutin harga pasar kan ya bapak harus tahu dulu nah makanya harus pakai google trend tadi pak dilihat di google itu lengkap loh pak sampai pricingnya juga ada biasanya jadi untuk menentukan harga bapak tinggal jadi sama pesaingnya itu jangan takut pak jadikan panduan kita untuk belajar saja jadi cek toko sebelah kan ada filmnya itu benar loh pak jadi biar tahu biar enggak menjatuhkan harga pasar juga itu kan etika ya kalau misalnya untuk menentukan harga itu makanya kita kesiswa kan tadi di awal tuh belajar bagaimana empati itu kan untuk belajar etika karena dalam bisnis itu kan harus pakai etika jadi kita survei dulu toko sebelah survei toko sebelah beberapa toko nah nanti tinggal tentukan kalau untuk menghitung BEPnya udah jago-jago lah pasti ya ibu bapak ya itu Mbak Sintia ada lagi mungkin ini pertanyaan terakhir ya bu ya ya boleh terbatas pertanyaan terakhir dari Bapak Hairus Yudi bagaimana cara menarik minat konsumen terhadap produk kita mungkin produk kita belum banyak dikenal seperti produk perikanan menarik minat konsumen ya itu pak melakukan promosi menggunakan promosi online caranya bagaimana caranya bapak bikin konten yang menarik balik lagi pak sebenarnya yang tadi itu bikin konten bikin copywriting caranya gimana butuhnya sih tinggal amati tiru modifikasi balik lagi ke situ jadi menarik minat konsumen itu kita harus bikin kalau sekarang itu kan visual ya peh kalau jualan online tuh jadi menarik minat konsumen itu kan visual dan cara untuk mengambil angle produk itu kan di youtube juga banyak pak misalnya kalau di marketplace salah satu marketplace gitu ya backgroundnya harus putih nah itu di youtube ada cara tutorialnya bikin video sinematik ibu bapak tinggal klik saja kata kuncinya video sinematik di youtube ya pak ya untuk membuat konten yang menarik nah itu kan visual pakai video lebih karena konsumen itu sekarang lebih tertarik ketika ada visual produknya kalau video kan jadi kelihatan tuh gambarnya bikin aja kontennya pak pak namanya klik aja video sinematik bermodalkan handphone handphone kita ini pak ya dengan aplikasi yang simple itu bisa menghasilkan video sinematik layaknya seorang profesional itu di youtube tutorialnya banyak sekali ibu bapak tinggal kita aja yang kreatif dan rajin untuk searching makanya kata saya tadi kitanya harus mau repot harus mau riwe karena belajar tuh kan gak mengenal usia ya ibu bapak keluar dari zona nyamannya ibu bapak gitu karena kita sering ngasih tau ke anak-anak kalau pengusaha itu harus keluar dari zona nyaman sementara kitanya nyaman di zona kita yaudah pak lewat sama yang lain gitu ya ibu sintia itu saja barangkali ya kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan kontak saja insyaallah kalau saya bisa bantu sharing saya akan menerima terbuka gitu ya baik ibu trefi terima kasih atas materinya yang bermanfaat untuk kita yang materinya luar biasa sekali ya untuk pengetahuan ataupun untuk bapak ibu kandian dan juga siswa anak dan siswa sisi FNK mungkin untuk pertanyaan untuk waktu tanya jawab atau diskusnya terbatas jadi nanti mungkin bisa dilanjutkan di lain kesempatan seperti itu ya bapak ibu mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak bisa ditampung oleh kami terima kasih untuk ibu trefi telah menyampaikan materi mengenai best practice business jaring dan pemakaran di SMKTI selanjutnya untuk materi akan dipabarkan oleh ibu Ella Puskita Sari juga sama mengenai best practice dari dapat perseran di SMK metak terima kasih ibu Sintia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh mohon maaf ini saya mit ya untuk ibu Eka maaf mengumat saya ini akan saya share sendiri dari sini boleh ibu silahkan ibu di jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam SMK hebat SMK bisa selamat pagi kepada guru-guru hebat dan siswa-siswa hebat seluruh Indonesia perkenalkan nama saya Elampus Pintasari asal tempat saya mengajar adalah SMK pariwisata menjualan school yang berada di pantai Bokok tempatnya di depan tempat wisata Mekasari jadi kalau bapak ibu pernah berkunjung ke Mekasari kita ada di lokasinya di depan Mekasari materi yang akan saya paparkan gak jauh beda ya Bapak ibu dari Ibu Kresi Pak dan jadi tentang bisnis daring dan pemasaran tapi disini saya share itu next ini terlihat di layar disini program yang dilakukan di sekolah kami adalah entrepreneur program dengan ngadok dari kurikulum CITC mungkin ada sebagian dari bapak ibu guru yang sudah tahu CITC adalah Common Asian Tourism Curriculum kebetulan sekolah kami sudah mengandungnya sejak beberapa tahun yang lalu memang di kurikulum CITC belum terpaparkan tentang kegiatan wira usaha atau entrepreneur tapi ada beberapa materi yang setelah dilakukan pemantauan terus beberapa yang disantukan ternyata bisalah terjadi program entrepreneur program tersebut jadi saya mengadok dari CITC yang pertama mungkin kita akan belajar sedikit tentang motivasi keanang atau pada siswa-siswi hebat kita belajar motivasi diri kita untuk bisa menjadi seorang entrepreneur yang pertama dilakukan adalah develop marketing strategy and coordinate cell activity jadi mengembangkan strategi marketing dan mengkoordinasi aktivitas penjualan jadi sebelum kalian memulai usaha sebaiknya kita rancang usaha kita dulu karena apa yang sudah-sudah berpengalaman kalau kita misalkan langsung tanpa merancang usaha biasanya banyak habis modal yang terbuang akhirnya banyak pupuslah usaha yang kita jalankan ada beberapa kerugian tapi kalau misalnya kita rancang dulu setidaknya kerugian tersebut tidak membuat kita menjadi mundur jadi seorang entrepreneur kemudian dari program berikutnya adalah develop new product and service merancang produk barang dan jasa yang baru jadi disini kita coba mengupdate barang-barang yang kita bisa jual jadi itu barang hasil produk kita jadi pengusaha yang punya produk sendiri nah setelah kita developnya product and service yang terakhir yang kita lakukan adalah promote product and service to customer mempromosikan barang dan jasa kepada konsumen karena ini produk barang baru ya produk hasil inovasi kreativitas yang kita buat sendiri nah di yang pertama ada develop marketing strategy and coordinate sales activity itu ada ada tujuh kegiatan ya buat siswa-siswa hebat pertama kalian lakukan adalah collect and analis informasi under business environment yang pertama mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang bisnis di lingkungan sekitar kenapa mesti mengumpulkan ya kita harus tahu berapa banyak pesaing berapa banyak yang harus kita lihat kondisi pasar seperti apa pesaing di luar seperti apa jadi kita kumpulkan informasi sebanyak yang kalau misalkan saya mau buat KFC ini kira-kira saingan saya siapa yang di lingkungan sekitar saya kebetulan disini ada McDonald disini ada KFC disini ada Dios disini ada GFC dan sebagian kita kumpulkan informasi bagi seorang calon entrepreneur kita harus mampu berkomunikasi dengan para pihak pesaing bukan anujotos seperti itu yang kedua setelah kita mengumpulkan informasi ngapain lagi ya kita lakukan prepare marketing strategy or plan jadi kita mempersiapkan strategi marketing atau merencanakan strategi marketing apa kalau saya punya produk kira-kira langkah berikutnya untuk bisa mendapatkan pasar strateginya apa ya saya harus merencanakan strategi penjualannya seperti apa oke setelah kalian mempersiapkan sekarang kita implement implementasi and monitor marketing activities and sales strategy diapain menerakan dan memantau aktivitas penjualan oke jadi kita harus memantau yang aktivitas penjualan di luar itu seperti apa kegiatannya jangan sampai masyarakat sekitar gak doyan masakan kontinental atau masakan masakan Eropa kita jual masakan Eropa yang ada sekitar tidak mengkonsumsi ke kita tidak mau beri jadi kita harus ikutin trend pasar juga seperti apa jadi jangan asal kemampuan sayang ini harus apa namanya saya jual kita lihat dulu dulu keinginan pasar seperti apa jadi kita memang kenapa sih kita harus bercape-cape menganalisis ya supaya kita perancangan wira usahanya itu lebih signifikan jadi bisa kita punya fondasi berjalan terus menerus sampai pada akhirnya fondasi itu yang bisa memperkuat kita dari mental sampai kegiatan entrepreneur kita berikutnya setelah itu apalagi setelah implementasi marketing sekarang implement sales police and procedure jadi mengaplikasikan atau menerapkan kebijakan dan prosedur penjualan kebijakan penjualannya seperti apa ya kalau di marketplace kebijakan penjualannya seperti apa ya kalau misalkan kita ada di pasar nah kita harus mengetahui itu kebijakan-kebijakan tersebut jangan sampai kita menyalahi kebijakan yang sedang mereka tetapkan di marketplace misalkan atau kebijakan yang ada di daerah sekitar lingkungan kita sekitar nah kebetulan selanjutnya apa sih kegiatan berikutnya monitor assessment of sales target business goal and outcome nah sekarang kalian memantau pencapaian target penjualan sasaran bisnis dan hasil ini masih sistemnya analisis ya kita masih menganalisis pasar nah kemudian yang dilakukan lagi yang pasti menentukan determine factor effective attainment of sales target menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target penjualan kira-kira faktornya apa ya yang bisa mencapai target penjualan misalkan target kita ada 5 juta ya kita tentukan faktor-faktornya akan bisa mencapai target tersebut oke kemudian anda ongoing evaluation melakukan evaluasi berkelanjutan ya jadi itu program pertama yang kita lakukan sebelum kita membuat produk memasarkan produk hasil olahan kita sendiri hasil buah tangan kita sendiri produk yang baru inovasi kita kreatif kita seperti itu nah kemudian kita lanjut sebentar oke oke ini adalah kegiatannya jadi kegiatan di kelas belajar kita yang pertama adalah disini bisa dilihat gimana siswa-siswi hebat itu mengatasi pasar daerah sekitar kalian bisa menganalisis di marketplace yang akan menjadi tempat tujuan kalian akan menjual barang produk barang dan jasa kalian nah seperti ini setelah itu kegiatannya apalagi sih yang pertama kita punya produk kita sendiri otomatis kita harus punya brand nah dan ini jangan sekali-sekali kalian download dari Google karena brand ini harus kalian buat sendiri karena kalau kalian download punya orang lain dari Google itu akan terkena hak cipta seperti itu jadi disini teman-teman sebar kalian harus bisa belajar berkomunikasi kalau misalkan saya bisa gambar teknologi saya kurang kalian carilah teman untuk bisa membantu kalian buat brand tersebut seperti ini jadi kegiatannya yang pertama kita analisis yang kedua sudah tahu kita mau buat brand kita apa nah kita bikin lah seperti ini kegiatannya kemudian kegiatan kegiatan adalah new product and service karena kita menerangkan produk barang dan jasa yang kita buat sendiri maka yang dilakukan adalah menganalisis market analisis market apa sih analisis service jadi karena yang tadi sudah dikenal untuk tracing kemudian lagi di atas jadi disini dikembangkan juga kita melakukan market atau kren pasar untuk produk makanan dan yang sudah pastinya kita bikin kren produk or service based on market analyzed and within vegetarian concern apa sih membuat produk atau layanan berdasarkan pasar dan dalam bahasan anggaran jadi karena ini kita buat sendiri kita harus juga memperhatikan anggaran kita yang kita punya berapa jangan sampai mengupap atau habis terbuang perjuma jadi siswa-siswi hebat harus bisa menerapkan analisis perhitungan harga jual seperti itu oke kemudian monitor self-perform or product and service memantau kinerja penjualan produk dan layanan kita harus tetap memantau penjualan produk penjualan produk kita karena produk kita baru maka kita harus terus pantau kira-kira mulai ada pesaing atau tidak kalau memang ternyata banyak pesaingnya kita harus tetap lakukan monitor apa yang kurang misalkan ada keluhan dari konsumen apa kita bisa perbaiki di monitor tersebut monitor sales perform nah seperti ini ini yang dilakukan di sekolah tadi adalah memang kebetulan kita bergerak di pariwisata di food and beverage disini membuat produk sendiri dan gimana sih cara penjualan online-nya mereka harus berusaha untuk memperkenalkan produk mereka itu dengan membuka instagram nah jadi disini ada akun instagram mereka bikin tuh akun instagram untuk penjualannya ini brandnya apa logonya mereka buat sendiri anak sekali lagi kita jangan sampai kena hak cipta orang lain seperti itu jadi usahakan semua harus kita ya buat nah seperti ini contoh-contohnya mereka mengaplikasikan penjualannya lewat instagram untuk situasi disini jadi ini benar-benar hasil olahan mereka produk-produk mereka mereka bukan reseller jadi buat teman-teman kalau yang mempunyai produk baru silahkan kalian berani menjual ke pasar produk kalian memasarkan karena yang kreatif dan inovatif insya Allah bisa diterima di pasar dengan baik ini yang terakhir kita ada promo produk to customer produk and service itu customer yang pertama jadi setelah kamu punya produk setelah kamu belajar memasakkan sekarang kamu adalah belajar mempromosikan seperti apa develop product and service knowledge mengembangkan pengetahuan produk dan layanan jadi produk kamu itu harus dikembangkan jadi kalau misalkan bikinnya tadinya hanya puding biasa kira-kira enaknya ditambah apa ya oh ternyata pada suka ditambah dengan flanya flas asli dari buah misalnya flas strawberry dan yang lain-lainnya jadi kita juga mengembangkan produk yang diminta dari pasar kemudian berikutnya develop market knowledge knowledge itu mengembangkan pengetahuan pasar dan yang ketiga promote product and service mempromosikan produk dan layanan dan yang terakhir play selling skill menerapkan keterampilan penjualan jadi untuk siswa-siswi hebat jadi kalian bisa mengaplikasikan ini semua buat kalian yang punya produk sendiri kalian jangan mundur jangan patah menyara kalian bisa menerapkan step by step sehingga produk kalian bisa dikenal di masyarakat nah disini ada sedikit yang untuk para calon pengusaha biasanya ada pertanyaan yang timbul untuk kalian yang harus kalian bisa jawab yang pertama action plan what season will you attend rencana apa rencana aksi sesi kegiatan apa yang akan anda hadiri jadi kita harus bikin action plan nya dulu kemudian deskripsi what did you learn apa yang kamu pelajari feeling bagaimana perasaan anda dan apa pendapat anda tentang apa yang anda pelajari jadi disini pertanyaan ini harus dijawab pada diri kita sendiri jadi istilahnya membangun motivasi diri kita dengan pertanyaan pertanyaan ini disini ada evaluasi analisis dan conclusion kesimpulannya apa sih dari bisnis pertama yang sudah kita lakukan apakah ada kegagalan kekurangan berarti ada perbaikan seperti itu nah kemudian kita masuk ke bisnis dari online apa sih kegiatan bisnis yang dilakukan di dunia maya dengan bantuan internet semua sudah tahu bisnis online bisnis online oke media online sebagai wahana berbisnis nah kalau tadi kita sudah masuk ke motivasi buat diri kita sekarang kita aplikasikan ke marketplace atau ke pasar dunia maya nah bisnis dari online atau bisnis potensial dapat diaplikasikan di setiap usaha bukan kuliner aja bukan fashion aja tapi setiap segi usaha sudah masuk sudah bisa ranah masuk ke dalam bisnis online nah kemudian apa lagi kegiatan kita yaitu lakukanlah promosi oke ini di kecil ya oke promosi segala macam bentuk komunikasi persuasif nah komunikasi persuasif apa sih mengubah atau mempengaruhi kepercayaan sikap dan perilaku seseorang sehingga berlindah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator jadi walaupun kita hanya di media sosial komunikasinya hanya baik internet tapi bagaimana penulisan dengan bahasa yang baik sehingga dapat mengajak saat kita mempromosikan produk kita bahasanya dapat mengajak mengajak untuk mengubah mempengaruhi konsumen untuk dapat membeli produk yang kita jual oke makin kecil ya sebentar ya siswa-siswa hebat sekarang kita masuk ke saya butuh bantuan otator selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih di ruang sebelah ini mungkin ini mungkin bisa di zoom oh mungkin ini agar ini sudah di 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 itu layarnya kegerian yang yang maksudnya enggak full begitu ya oke ya sudah terlihat ya oke dilanjut ya kemudian komunikasi yang tadi kan kita belajar komunikasi ya kalau yang sekarang walaupun sifatnya kita online dengan media tapi tetap media yang kita buat media promosi tersebut harus bisa membuat mengajak mengajak komunikasi bahasanya jadi bisa mengajak untuk melihat produk kita nah di komunikasi persuasif tersebut ada tiga komponen yaitu afektif kognitif dan konatif yang tiga-tiganya itu dimana individu mempunyai kecenderungan untuk suka oke nah ini untuk tiga tadi untuk suka suka atau tidak suka pada objek jadi terus yang kedua berlaku dimana individu mencapai tingkat tahu pada objek yang diperkenalkan yang ketiga berlaku yang sudah sampai tahap hingga individu melakukan suatu tindakan jadi kita intinya sampai konsumen kita sampai ketindakan akhirnya membeli produk yang kita jual seperti itu nah kesimpulannya seperti kepercayaan atau pengetahuan seorang tentang sesuatu dipercaya dapat mempengaruhi sikan mereka dan pada akhirnya mempengaruhi perilaku dan tindakan mereka terhadap sesuatu jadi mengubah pengetahuan jadi sifatnya gimana caranya kita mengajak pasal untuk memperkenalkan produk kita untuk mengataui produk kita untuk yang intinya terakhir bisa membeli produk kita ya jadi itu yang namanya itu dari itulah pembelajaran dari entrepreneur kegiatan yang ada di sekolah kami dengan promosi segala bentuk komunikasi pesuasi yang dirancang untuk menginformasikan pada pelanggan tentang produk atau jasa yang mempengaruhi mereka agar membeli barang atau jasa barang atau jasa tersebut ini seperti yang tadi bisa dilihat ini tujuan promosi terus wadahnya media promosi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya memang ada blog website ada marketplace ada media sosial ada youtube kita bisa jual di marketplace tersebut kemudian di sini media promosi atau media sosial ada facebook twitter instagram lain dan pasal dan intinya saat kalian mau membuat mau berjualan di marketplace atau di media sosial tersebut kalian bukan buka facebook akun pribadi karena di facebook sendiri sudah menolong kita sudah bisa mengiklankan secara gratis jadi kalian akan buka akun bisnis yang namanya di facebook dan instagram mereka sudah menyediakan akun bisnis kalau misalkan kalian lihat facebook tiba-tiba muncul iklan kalian juga bisa membuatnya di akun facebook bisnis dan instagram bisnis kemudian kalau misalkan kalian punya group atau ruang lingkup yang besar kalian bisa bikin group whatsapp disitu bisa masuk disini contohnya bikin wadah sendiri untuk jual beli kalian produk produk kalian kalian bisa masukkan teman-teman kalian yang bersedia untuk gabung kalian bisa jual produk kalian melalui grup whatsapp tersebut jadi banyak kemungkinan untuk kalian bisa menjual barang dagangan kalian ke pasar seperti itu oke kenapa mas India putus-putus mohon maaf menginformasi kan waktu 5 menit lagi oh iya ini sudah sudah selesai pada dasarnya sampai ke marketplace yang tadi sudah disampaikan sama teman-teman sebelumnya dan untuk aspek hukum mungkin nanti sudah ada yang lebih paham ya mbak Sintia jadi kalian para siswa-siswi hebat disini kalian bisa buka akun yang gratis untuk pemasaran produk kalian katanya seperti sope dan tokopedia itu semua dikasih secara gratis jadi kalian jangan pakai dulu yang berbayar karena perhitungannya akan terjemah ke harga jual produk kalian seperti itu dan untuk mengiklankannya layanan dari media sosial sudah sudah sangat dirancang buat kalian bisa mengiklankan juga secara gratis seperti itu mungkin itu aja mbak Sintia dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf wabarakatuh wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saya kembalikan ke mbak Sintia silahkan terima kasih ya mbak Sintia langsung dijawab aja ya boleh bu yang tadi saya bilang gimana sih cara caranya yang jelas untuk guru-guru jangan terlalu mungkin mengatur pada mengatur situasinya dia mau buat apa diusahakan biar mereka yang mencari ide jadi dengan idenya dia sendiri dia mau buat apa untuk usahanya mungkin skillnya berbeda dari ke apa pro di jurusannya biarkan karena kalau kita mengaturnya sebagai guru otomatis mereka akan terus mengekor kepada kita seperti berpengalaman saya seperti itu jadi pada akhirnya saya membebaskan kepada siswa-siswi hebat saya untuk mereka menentukan mau jualan apa seperti itu produknya mau dibuat produk apa terus karena mereka hasil buatan produk mereka otomatis mereka akan percaya diri seperti itu ya Mbak Cynthia ini ada pertanyaan dari Ibu Bagaimana cara komunikasi yang baik kepada pelanggan cara komunikasi yang baik kepada pelanggan kalau misalkan di media sosial kalau dapat chat dari pelanggan usahakan secepatnya langsung dibalas karena pelanggan sekali lagi adalah raja kalau kita berlama-lama mau membalas setnya otomatis mereka akan kecewa jadi komunikasi yang baik adalah langsung menjawab pertanyaan dari pelanggan seperti itu Mbak ini ada pertanyaan dari SMK Bapak Imran kami mempunyai jurusan agi bisnis 4 tahun tetapi kami selalu seringkan dalam bidang mungkin ada cara motivasi untuk petani kami dengan pelanggan untuk rumput laut ya rumput laut itu misalkan kalau kita untuk mempromosikannya sebenarnya Bapak Ibu kalau bisa lewat iklan di Facebook atau Instagram atau Bapak Ibu bisa cari restoran terdekat untuk memperkenalkan produk dari situasi tersebut biasanya kalau kami kalau bukan masa pandemi produk-produk mereka mereka harus pasarkan langsung dulu karena biar mereka dapat apa namanya dari konsumen teluhan apa aja gitu jadi kalau misalkan ada produk rumput laut kalau ada restoran terdekat coba dipasarkan dulu Bapak Ibu hebat guru hebat bisa tahu kekurangan dan kelebihan dari produk secara langsung tapi kalau misalkan merasa sudah oke bisa pasarkan langsung di media sosial langsung Bapak Ibu bisa pasang iklan di Facebook atau Instagram kalau Instagram bisa langsung buat akun bisnis jadi nanti setiap orang yang buka Instagram Insya Allah iklannya Bapak Ibu akan muncul seperti itu dengan 2-3 kali orang melihat 4 kali lama-lama orang interes dan ingin tahu dan akan coba men-check Bapak Ibu seperti itu ya Mbak Cynthia Ibu ada pertanyaan dari Bapak Ranggantung dari SMP Ranggantung Pada waktu dan selama beberapa lama untuk melakukan promosi dengan upload Instagram agar pengguna rapi jangan apa waktunya kalau untuk di Instagram sih itu akun kita ya Pak beda dengan akun pribadi jadi akun bisnis yang kita buka waktunya sih gak ada kayak saya punya akun bisnis saya sampai sekarang masih bisa terlihat kalau misalkan Bapak update terus berarti otomatis akan muncul di brand rekan-rekan Instagram yang lainnya jadi kalau sering upload foto terbaru otomatis iklan tersebut juga sering akan muncul seperti itu jadi semakin aktif Bapak Ibu mengupload di Instagram semakin Instagram juga aktif untuk mengiklankan produk Bapak Ibu tersebut tentunya di akun bisnisnya ya Bapak Ibu jangan di akun Instagram yang secara pribadi dan kalau bisa follow follow yang banyak followernya seperti itu jadi bisa lebih keser kebanyak tempat seperti itu Mbak Sintia boleh masanya pertanyaan dari Ibu dia Agustin bagaimana cara mengatasi tingkat penjualan yang menurun karena promosi sudah dilakukan set cara mengatasi tingkat penjualan yang menurun ya sekali lagi ya Bapak Ibu kan tadi saya sudah bilang analisis market atau pasar ya kalau misalkan Bapak Ibu merasa kok tingkat penjualannya saya turun berarti Bapak Ibu kembali lagi kalau misalnya produk yang kuliner mungkin boleh Bapak Ibu memberikan kata tanggal sebelah ya sebelah rumah atau saudara untuk memberikan testimoni kalau misalkan ternyata testimoninya masih cukup baik berarti Bapak Ibu kurang aktif di media sosialnya kurang gencar kurang everyday untuk mengupload yang terbaru tapi kalau misalkan ternyata Bapak Ibu sudah pernah memasarkan produk dan ya sekali lagi konsumen itu ada dua ya konsumen itu ada yang baik ada yang tidak baik yang baik itu adalah konsumen yang rewel artinya konsumen yang sudah dapat produk kita terus misalkan tidak puas dia akan komen tapi itu menurut kita sebagai produsen itu adalah konsumen yang baik dengan dia komen berarti kita tahu kekurangan dari produk kita tapi kalau misalkan konsumen yang tidak baik adalah sudah beli produk kita ternyata dia tidak puas tapi dia meninggalkan kita nah itu yang tidak baik makanya prosesnya adalah analisis kembali produk kita kemudian kira-kira pasar yang kita jual memang membutuhkan atau tidak kalau misalkan pasar yang kita jual yang kita pasarkan itu ternyata disitu kondisinya tidak membutuhkan atau tidak terlalu signifikan ya kita bisa pindah ke pasar yang lain kita coba-coba yang namanya interpraner kan pasti ada kegagalan ada jatuh bangunnya seperti itu yang penting terus analisis produk kita terus sama analisis pasar tempat kita akan menjual produk kita tersebut ya Pak Sintia ya Ibu ini ada pertanyaan dengan Pak Probiak mohon info termasuk ada ada produk yang terdapat jadi bagaimana atau apa yang harus bisa diulang lagi ya Ibu ini ada pertanyaan dari Bapak mohon info juga termasuk produk tersebut ada terdapat SMP apa yang perlu di terlebih apakah produknya terlebih terlebih produksi baru SMP ini atau bagaimana SMP standar nasional nah kalau misalkan yang harus kita lakukan berarti kita mengecek standar produk kita dulu sudah bersandar nasional atau belum jadi kalau misalkan kita bisa search ya di teman-teman di Google apa sih syarat-syarat untuk bisa diterima di SMP nah kalau produk kita misalkan helm ya dasar pembuatan helm itu apa syaratnya jadi kita harus cari dulu ketentuan syarat tersebut baru kalau misalkan produk kita sudah memenuhi kita sudah memenuhi dengan kriteria yang disaratkan untuk SMP tersebut ya baru kita bisa mengajukan jadi jangan sekonyong-konyongnya maaf ya Bapak Ibu jadi ya Bapak Ibu tidak menghabiskan waktu saja kan Mbak Google sudah membantu kita banyak jadi ya jangan merasa produk kita baik sendiri tapi hanya diri kita sendiri tapi benar-benar kita lihat dulu syaratnya tertentuan dari SMP yang diberlakukan apa saja jadi kita melampirkan atau mengaplikasikan produk kita ke SMP bisa diterima dengan baik seperti itu ya Mbak Cynthia ini juga berdasarkan pengalaman pribadi saya juga pernah ya toko online kalau kita menjual harga di bawah pasar yang lagi-lagi konsumen itu kan adalah raja banyak yang akan berpikir kalau misalkan itu bukan makanan produknya ini kawai berapa ya terus ini kira-kira kalau pulpen ini dipakai berapa lama kenapa bisa harganya murah jadi banyak pertanyaan yang timbul dari konsumen tersebut tapi kalau misalkan kita hanya reseller terus di bawah pasar ya mungkin itu lebih itu gak jadi masalah tapi kalau kita menawarkan produk baru kita harus lihat juga harga pasar biar tidak menjatuhkan harga pasar juga dan apa namanya kualitas yang kita punya juga bisa setara dengan mereka seperti itu jadi yang jelas kita lihat tadi kata Putresi cek toko sebelah berapa harganya kita coba kalaupun ini hasil produk kita ya jangan terlalu tinggi pertama kita jual terus yang berikutnya ya turunkan harga sedikit tapi jangan juga langsung jomplah gitu kan nah terus kemudian apa lagi yang dilakukan yang jelas harga kita udah berkurang sedikit ya itu satu keuntungan terus kemudian apalagi kita rajin-rajin buka yang tadi apa namanya kita implementasi menerapkan kita lihat ini ya apa namanya postingan kita kita harus terus memperbarui postingan kita di akun marketplace tersebut karena apa kalau misalkan kita tidak pernah memperbarui postingan kita otomatis menurut mereka itu adalah yang pasif jadi penjual yang pasif jadi kalau misalkan memang belum laku belum ada beli tetap aja besok harus posting lagi besok ambil angle foto dari yang tadinya misalkan kalau yang ini vertikal besok horizontal besok ada kemiringan yang penting dalam itu yang penting terlihat aktif di marketplace tersebut jadi nanti lama-lama akan meninggal kita di posisi di utama bukan lagi di posisi bawah untuk penampilan informasi produk dari marketplace tersebut ya Mbak Sintian seperti itu mungkin yang bisa sempaikan ini ada ternyata ada Ananda yang bergabung bersama Ananda saat ini ini ada pertanyaan dari Ananda Evelin Anandia Sinti sisi dari SMK negeri Bajuan apabila ingin tinggikan konsumen dengan banyak apabila perlu melakukan endorse pada konsep lebih lebih boleh diulang Mbak Sinti mau apabila ingin meningkatkan konsumen dan lain apakah kita perlu melakukan end tidak inspe terlebih terlebih apabila jadi dia reseller gitu ya Mbak ya betul Mbak ya kalau yang tadi saya bilang kita kalau misalkan kita jadi reseller kita lihat dulu produk produk apa yang akan kita tampilkan kalau misalkan produk itu sudah terkenal kita bisa boleh karena kan kita memang udah jadi reseller produk tersebut ya kita bisa tampilkan endorse-nya kita seperti itu brand-brand yang akan kita buat jadi kalau anak muda zaman sekarang iklan singkat jadi mereka bikin video tersebut boleh hashtag produk endorse-nya mereka seperti itu tapi sekali lagi kalau memang mereka menjadi reseller yang benar-benar reseller dari produk itu ya yang sudah misalkan izin dengan reseller utamanya jadi jangan sampai endorse tapi ternyata mereka cuman apa namanya membawa-bawanya misalkan kayak pilot ini misalkan coba dia apa namanya pulpen standar ternyata dia mau jual pulpen standar ini tapi dia gak izin tapi dia bawa-bawa endorse standar dan di setiap kegiatannya itu hati-hati juga nanti kita kena hukum bisnis dari bisnis online seperti itu kalau misalkan memang mereka memang sudah jadi reseller tetapnya si produk tersebut dan dia memang mengiklankan produk tersebut gak masalah tapi jangan sampai produk lain dibawa-bawa seperti itu karena kita ada hukum yang mengatur sekarang untuk bisnis online tersebut karena terkenal terkenal terakhir dari Ibu Rahmat dari SMK dan Bambu 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 Bagaimana menemukan semangat percaya percayaan percayaan diri mempromosikan dan memasukkan pengguna karena kebanyakan siswa terkadang supaya malu dan tidak tidak kembali lagi kepada kita Bapak Ibu ini berdasarkan pengalaman saya juga karena disini rata-rata di sekolah saya adalah produknya yang dijual adalah produk hasil membuatkan mereka sendiri bagaimana sekarang menemukan rasa percayaan diri kalau misalkan kita bukan sedang pandemi kita contohkan otomatis hasil dari produk mereka kita bantu cara mengajarkan mempromosikannya sementara kita bisa bantu kerakan guru lain jadi kita sebagai guru mencontohkan gini loh kamu harus promosi produk kamu misalkan Bapak Ibu Guru ini ada produk keripik keripik buah naga dari siswa namanya Aura misalkan nah ini Bapak Ibu Guru bisa komen bisa dicoba dulu nanti kalau misalkan berminat Bapak Ibu Guru bisa langsung hubungi itu pertama kita harus kita sebagai guru yang mencontohkan karena dengan dia melihat kita secara otomatis dia akan ketimbun kepercayaan diri seperti itu setelah kalau nah jadi intinya sih guru itu jangan sungkan-sungkan memberikan yang namanya contoh untuk motivasi siswa-sisunya seperti itu kemudian kalau sudah selesai misalkan mereka masih gak percaya diri kita juga melakukan penguatan bahwa ini produk kalian bukan produk piruan kalian yang buat kenapa mesti gak percaya diri jadi kasih motivasi lagi kepada mereka seperti itu alasan gak percaya dirinya kenapa mungkin mereka gak percaya diri karena belum pernah memulai jadi kita contohkan kita ajak mereka kita mulai mereka sekali nanti berikutnya mereka akan timbul kepercayaan dirinya sendiri seperti itu jadi intinya sih kalau anak-anak itu pertama kali first time-nya itu timing-nya agak susah jadi tapi kalau sudah kedua ketiga itu kita yang kalah bagaimana mereka mempromosikannya seperti itu karena mereka lebih kreatif inovatif untuk bagaimana mempromosikan barang produk usahanya sendiri seperti itu Mbak Sintia mungkin terima kasih ini pertanyaan terakhir ya Mbak ya Ibu aku terbatas waktu jadi jadi mbak ibu yang bisa dijawab pertanyaannya bisa ke lain waktu atau lain waktu dari 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 materi yang merenggis ekspresi dari pemasaran materinya sangat bermanfaat menambah kesempatan kita semua ya Bapak Ibu selanjutnya 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 terakhir akan disampaikan oleh Ibu Emi Suriati kepada Ibu Emi ini kami baik saya mulai untuk Mbak Cim saya bantu share kontennya ya Buk ya silahkan silahkan terima kasih sebelumnya selamat siang Bapak Bapak dan Ibu Ibu terima kasih kepada Bu Tracy dan Ibu Ella yang sudah memberikan best practice di masing-masing sekolah ya sangat luar biasa dan sangat menginspirasi saya harap Bapak Bapak dan Ibu peserta webinar kali ini bisa mendapatkan demikian banyak apa yang namanya satu karena saya melihat di sini satu intinya bahwa yang harus berubah adalah Bapak Ibu untuk bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada sisanya dengan menyisakan yang ada tentunya Bapak juga harus ikut mau berubah mindset-nya dengan kondisi pandemi semacam ini belajar online selanjutnya saat ini saya akan memaparkan tentang aspek-aspek hukum karena tadi sudah dibicarakan tentang praktek dan best practice daripada penjualan dan apa penjualan dan bisnis ya bisnis daring dan marketing bisnis daring dan pemasarannya jadi disini saya akan membantu mengenai aspek-aspek hukum atau aturan-aturan yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian dalam melakukan suatu kegiatan ini jadi tadi saya mendengar dari Ibu Tresi dan Ibu Ella bahwa sudah sedemikian rupa yang dilakukan oleh dua sekolah ini ya Ibu Tresi dan Ibu Ella saya akan mulai dengan aspek hukum dari ini terhalang Ibu ini boleh lihat ya mungkin saya lihat dari saya jadi aspek hukum daring disitu tampak terlihat jelas tidak ya ininya Bapak Ibu bisa melihat langsung jelas ini saya atau pemaparan saya boleh langsung dibesarkan saja Mbak Sintia jadi langsung aspek-aspek dalam bisnis dalam jaringan atau daring atau e-commerce jadi yang harus kita ketahui itu pada awalnya adalah pemanfaatan teknologi yang sekarang kita harus betul-betul menggunakan mohon maaf Ibu ini caranya terdengar jelas baik baik ini selalu begini sebentar apakah suara saya terdengar apakah suara saya terdengar ibu sudah sudah ya terdengar ya terdengar jadi aspek-aspek hukum dalam bisnis dalam jaringan atau daring atau e-commerce atau bisnis online apapun juga itu apa yang disebutkan oleh masyarakat saat ini itu sebetulnya menggunakan silahkan Mbak langsung saja ke berikutnya lagi perkenalkan dulu mungkin Bapak Ibu saya adalah pengajar dari UNPAD saya mengajar cyber law salah satu mata kuliah yang saya ambil jadi saya mengenai bidang ini salah satunya adalah ada pengguna penghitung teknologi informasi jadi pemanfaat teknologi telah mendorong ya pertumbuhan bisnis dengan pesat mereka yang dapat terasa tidak harus itu jelas kita ketahui terutama pada saat sekarang jadi dikatakan dalam era baru ya atau dalam adaptasi kebiasaan baru adaptasi itu kita harus mulai lakukan dari sekarang dalam bidang perkegangan global ini adalah satu hal yang tidak dapat dihindarkan bahkan sangat diperlukan menurut saya ya untuk menaikkan perekonomian di Indonesia saat ini selanjutnya mungkin Mbak konsekuensinya adalah toko tradisional ya atau toko offline itu digantikan oleh toko elektronik yang dengan nama cyberstore apapun namanya virtual store digital market dan lain sebagainya lalu ini pertanyaannya peran dan aspek hukum dan komersi baik lanjut Mbak Cynthia untuk ini yang berikutnya lagi slide berikutnya adalah disini definisi e-commerce lanjut Mbak dia Mbak Cynthia untuk ini slide saya saya akan mencoba ini kan definisi e-commerce itu e-commerce itu adalah e-commerce is kata David Tom e-commerce is a dynamic set of technology application and business process that link enterprises consumer and communities through electronic transaction and the electronic exchange of goods services and information jadi disini ada pertukaran antara barang pelayanan dan informasi nanti akan saya jelaskan lebih jelas lagi bagaimana ini ya dan faktor-faktor yang mendorong implementasi e-commerce ini atau bisnis daring adalah globalisasi dan liberasi perdagangan jadi artinya apa global itu adalah mendunia jadi apa yang bapak ibu jual dalam produk ibu itu bapak bisa jual kemana saja tidak hanya di Indonesia bapak bisa tawarkan di bagian manapun dunia asalkan bapak punya network tadi punya wayang wifi punya kuota dan bapak bisa tawarkan terutama dalam tadi ya nanti ada marketplace jadi bedanya apa marketplace dengan online shop bedanya adalah kalau marketplace itu seperti mal jadi adalah toko macam-macam ya dia berjual macam apa kita bisa pilih macam-macam kalau online shop biasanya dia hanya menjual barang yang dia produk sendiri artinya dia tidak bergabung dengan toko contohnya seperti mall kalau di Bandung PVJ atau DIP misalkan gitu tetapi yang penting adalah semua itu adalah satu bentuk jual-beli yang dilakukan secara online modalnya adalah wifi kuota itu modal utamanya sebetulnya kalau modal-modal lain itu tadi sudah dijelaskan kreativitas segala macam dijelaskan oleh Bu Trafik dan Bu Ella tapi saya ingin menunjukkan modal utama adalah adanya online adanya wifi dan kuota kan tanpa itu apapun yang sudah dipersiapkan tidak akan bisa berjalan jadi disini globalisasi dan liberalisasi liberalisasi itu apa persaingan bebas jadi siapa yang berhasil kuat siapa yang berhasil menarik sebanyak mungkin konsumen bisa membuat suatu hubungan dengan konsumen yang baik dan menawarkan produknya dengan baik dan diterima itulah nanti yang akan berhasil bebas karena tidak ada larangan siapa asalkan yang dijual atau produknya tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku menjual barang-barang curian menjual orang menjual manusia trafficking itu hal-hal yang dilarang oleh undang-undang tidak jadi bebas yang mau dijual apa saja kemudian kompetisi yang semakin tajam artinya apa karena ada liberalisasi ini ada kebebasan untuk berjualan secara online tentunya ada persaingan yang semakin tajam jadi persaingan itu harus kita hadapi dengan tadi Bu Tresi Bu Ella sudah memberikan tips-tipsnya bagaimana itu saya melihat dari aspek hukumnya seperti itu kemudian perkembangan teknologi tadi sudah disebutkan oleh Bu Tresi dan Bu Ella bagaimana menggunakan Google bagaimana menggunakan menggunakan apa ya satu aplikasi untuk kita mencari dimana kita akan berada dimana kita akan bermain itu ada perkembangan teknologi kemudian pengurangan tujuan secara fisik jadi tujuan secara fisik artinya begini kita ini tidak perlu secara fisik hadir kita bisa menjualnya ya tadi Bu Tresi mengatakan sambil tiduran dapat uang misalkan begitu ya salah satu contoh yang bisa saya katakan dari itu pengawalan Bu Tresi itu memang benar artinya dengan pengertian lain kita tidak perlu susah payah untuk berjalan menjajakan atau kita menyewa Pak Kiyos atau apa untuk menjajakan barang kita yang pada dasarnya kita langsung menyimpan barang ya menyewa tempat kemudian secara itu menjaga gitu ya dan itu secara fisik gitu ya dan publisitas publisitas disini adalah marketing tadi ya mempublish apa yang sudah kita buat secara online Mangga Bu Sintia boleh lanjut untuk selanjutnya adalah e-commerce sebagai dampak dari globalisasi selanjutnya Bu Sintia silahkan jadi e-commerce dalam hal ini merupakan dampak dampak adalah sebetulnya akibat atau konsekuensi lah saya merasanya ya dalam dampak dari globalisasi dari ini ya dari tadi itu mendunia tadi ya kita bisa melihat bahwa adanya telekomunikasi di pencet lagi aja Bu Sintia karena itu beberapa kali ini ya jadi disitu ada telekomunikasi ada teknologi belum masuk ke situ Bu baru yang sebelumnya teknologi telekomunikasi kemudian teknologi komputer jadi yang tadi Bu apa slide sebelumnya tetapi Ibu pencet sekali lagi untuk ya pakai ini pakai apa pakai ya itu kan perlaku ya jadi dari yang slide yang tadi mengenai globalisasi itu tadi ada telekomunikasi ada teknologi komputer dan ada media dan informasi jadi Ibu masuk ke yang ini Bu gambar itu tadi gambar nah ini Ibu pencet sekali lagi bukan pencet masuk enter ke itu tetapi pencet ke ini Bu apa ke ini Bu kepada ini panah aja panah Bu panah jadi dia akan dia akan maju dia akan muncul karena dia saya masuk ke dalam ini saya masukin ke gak bisa ya Bu ya gak bisa tadi Ibu gak bisa masukin jadi kan di dalam ini nanti ada satu ya bisa ya Bu coba di ini jadi nanti bukan Bu bukan nah itu jadi nanti dia akan keluar ada telekomunikasi yang menjadi yang di dampaknya itu teknologi komputer itu akan semakin besar ini sudah ada gambar gambar-gambarnya di sekitar sini sebetulnya ada gambarnya jadi di sekitar sini ini ada gambar-gambar Bu ini ada gambar-gambar Bu sebetulnya teknologi komputer baik kalau Ibu gak bisa menampilkan berarti kita masuk ke itu yang berikutnya harusnya ini bisa ditampilkan loh Bu gak bisa ditampilkan bisa bisa enggak Bu bisa jadi dia sebetulnya Ibu pencet sekali lagi aja gak bisa ya gak bisa ya iya langsung ke sini Bu Pak Sintia gak bisa baik para pelaku sekarang it's okay nah ini juga harusnya ada gambar Mbak bisa gak dipencet lagi enggak kosong atau saya share saya punya gimana saya share aja saya punya coba ya karena di share saya punya saya bisa nanti coba-coba saya coba share saya punya aja boleh saya izin share sebentar ya saya gak tahu bisa share enggak dikasih dikasih share konten boleh gak saya share ada izinnya gak saya share konten disini saya gak dikasih izin share konten bisa gak saya diberi untuk share konten kalau share saya bisa kasih share konten akan saya share konten saya oke saya share ya konten saya ya Jadi saya masuk ke sini Mohon maaf ya Bu, ini tidak bisa Masuk It's okay, it's okay Tidak apa-apa Sudah masuk enggak? Masuk enggak? Sudah masuk kah gambar saya? Sudah masuk gambar saya? Belum Bu Belum masuk Sudah share ya Saya share konten ya Ini saya masuk Ada enggak? Sudah masuk? Sudah Sudah, oke ya Nah ini yang saya masuk tadi Bisa kebaca semua ya Jadi di sini ada telekomunikasi Jadi dampak globalnya ini adalah E-commerce itu memerlukan Teknologi komputer Ya tadi ya, IT Bagaimana kita akan terhubung Ya itu adalah Terus bagaimana teknologi-teknologi komputer Berkembang sehingga orang bisa membuat Gambar-gambar Kita bisa membuat film, video ini semua Ya Kemudian telekomunikasi Bagaimana kita berhubungan Satu sama lain Secara global Ya, jadi kita tidak Terbatas dengan wilayah Waktu dan tempat Wilayah waktu dan orang ya Wilayah waktu dan tempat Tempat, wilayah itu tempat ya Waktu dan orang Dan siapa saja bisa berhubungan dalam hal ini Media dan informasi berubah Karena apa? Kita tidak perlu Saling berkunjung Kita di sini Orang di Singapura Atau orang di Jayapura Atau orang di Bengkulu Atau orang di Seperti sekarang kita kan bisa Share tentang materi ya Baik Lanjut saya ke yang ini Para pelaku dalam bisnis E-commerce itu siapa saja sih? Ada pelaku usaha Pelaku usaha itulah mereka yang menjadi produsen Yang menjual Ya Ada konsumen Ada penyedia jasa pembayaran Ada penyedia jasa pengirat Ada marketplace Ini semua ada pelaku bisnis E-commerce Jadi sebetulnya Pelaku itu Yang sebenarnya Sebetulnya yang dibutuhkan adalah Penjual dan pembeli kan Yang menjual siapa Yang beli siapa Itu yang penting And user Karena kita nggak bicara endorse Kita bicara end user Karena dalam perlindungan undang-undang konsumen Yang disebutkan konsumen Adalah mereka yang menggunakan barang akhir Tidak diperjual beli kan Tapi kalau ada endorser Itu ada perkembangan daripada Kegiatan e-commerce ini Ya Untuk memudahkan Berkegiatan tadi Jadi disini ada pelaku usaha Ada konsumen Nah ini marketplace Penyedia jasa pengirat Penyedia jasa pengirat Ini adalah pelaku pendukung Karena nggak mungkin Penjual dan pelaku itu Karena nggak bertatap muka Tentunya mereka memerlukan Aspek-aspek pendukung Marketplace itu salah satunya Ada lagi kalau kita lewat Media sosial Bukan marketplace Tetapi dia adalah Penjual online Atau toko online Yang berdiri sendiri Jadi tidak perlu misalkan Sekolah bapak ibu Ingin menjual Tetapi kalau ingin mendapatkan Banyak konsumen Bisa masuk marketplace Marketplace itu seperti Tokopedia Bukalapak Shopee Bli-bli Itu semua ada marketplace Yaitu mall Atau pertokoan Yang ditampilkan secara online Jadi ibu boleh pesen apa saja Mulai peralatan rumah tangga Kosmetik Kesehatan Bayi Atau bahkan bangunan Ada di marketplace Nah marketplace ini nanti Yang akan mempunyai hubungan Dengan pelaku usahanya Ibu hanya hubungan Dengan marketplace Ibu nggak perlu tahu Siapa penjualnya Yang penting Ibu beli di marketplace Nanti ibu akan datang Barangnya Apakah paket transfer Nah ini ada penjenjian Jasa pembayaran COD termasuk Ya jasa pembayaran Terus kemudian Atau pakai bank Transfer Itu tergantung Kesepakatan yang Ditawarkan oleh Marketplace Atau toko online Dimana ibu akan beli Barang tersebut Kemudian ada penjenjian Jasa Pengiriman Siapa itu Itu Gojek Atau sekarang banyak ya JNE JNT Kemudian ada lebih Ninja Macam-macam deh banyak Jadi itu adalah satu Dukungan terhadap Penjualan online Itu peraturan kuasa Dalam bisnis online Lanjut adalah Kode etik nih Kita harus tahu Kode etik Pada etika bisnis Dalam kegiatan e-commerce Ada prinsip Baik Apu Cepet Ini harus Prinsip perjalanan Harus Tepati Fakta Jadi disini ada Sesuatu hal Bahwa Baik pelaku usaha Produsen Atau penjual Karena produsen Belum tentu jadi penjual Dia ya Penjual itu Karena disini Seperti marketplace Dia yang jual Tapi produsennya adalah Mereka yang punya toko Misalkan gitu Kita gak tahu Tokonya dari mana Tetapi kita taunya Kita beli di Bukalapak aja Atau di Tokopedia aja gitu kan Itu seperti itu Itu harus Ada unsur Niat baik Ya Dan ada unsur Perjanjian Harus ditepati Jadi apa yang diperjanjikan Dalam Penawaran Sebelumnya Itu ditepati Misalkan Barang akan sampai Dikirim pakai ini Setelah Anda Mengirimkan Bukti Pengiriman Atau pembayaran Diberitakan pada kami Barangkan sampai Berapa hari Setelah Itu di jalan Apa Setelah itu Kami sampai Dan akan kami proses Itu seharusnya seperti itu Ya Ada etiknya Kemudian Kita masuk Kepada beberapa hak Dan kewajiban Para pihak Ya Di sini ada Empat Kewajiban Dari pelaku usaha Menjadi kewajiban Bagi konsumen Jadi pelaku usaha itu Menentukan Dan menerima Harga pembayaran Atas penjualan Barang Sesuai dengan Kesepakatan Antara penjualan Dan pembeli Jadi misalkan Saya jual rak Saya jual sepatu Saya jual baju Saya jual Perlengkapan Bayi Atau rumah tangga Piring Segala macam Apa yang dijual Terserah Harganya sekian Bayarnya Pakai ini Boleh pakai Bank ini Atau COD Cash on delivery Pengirimnya segini Jasanya segini Itu kesepakatan Nah Konsumen harus membayar Sesuai dengan Apa yang Kalau dia sepakat Ya dia bilang Oke Saya kirim Buktinya dikirimkan Kepada si penjual Ya kan Kemudian Hak Daripada pelaku usaha Mendapatkan Perlindungan Perlindungan Hukum Dari tindakan Konsumen Yang beritika Tidak baik Artinya apa Dia bisa Melakukan Satu Apa ya Satu Perlindungan Itu macam-macam Dia bisa Menuntut Pembeli Untuk Melunasi Atau nanti Dalam perjanjian Disebutkan Seandainya Tidak Melunasi Sanksinya Itu Perlindungan Ada dalam Kesepakatan Yang dibuat Kalau Kewajiban Itu beritikat Baik Dalam Melakukan Transaksi Jual beli Tersebut Artinya Dia harus Tadi Ada Ada Satu Niat Untuk Menepati Pekanjian Jadi kalau Mau bayar Bayar Kalau COD Misalkan Ini biasanya Kasusnya di COD COD itu Biasanya Konsumennya Suka kabur Gitu ya Tidak ada di tempat Atau tiba-tiba Membatalkan Secara sepihak Atau alamat Yang diberikannya Tidak jelas Tidak ter Tidak terlacak Sehingga Akhirnya Yang menanggung Kerugian Adalah pihak Pengiriman Jasa Akhirnya Si COD Uang itu kan Dia yang akan Terima kan Dengan segala Prosesnya Nah ini Ini kewajiban Konsumen Sebetulnya Nah sekarang Hak Daripada Pelaku Usaha Menyerahkan Hak Minut Atas Barang Itu ya Dan memberi Informasi Tentang Ini penting Informasi Itu harus Jelas Jadi Kualifikasi Barang Misalkan Rak Atau Meja Atau Apa ya Masker Katakan Atau Hand sanitizer Misalkan Atau Misalkan Minyak Ya Obat Itu harus Jelas Jadi Informasinya Apa Ini Ingrediencenya Apa Kemudian Siapa Yang Buat Kemudian Dari Mana Dan Kemudian Khasiatnya Apa Sehingga Konsumen Tahu Bahwa Itu Memang Demikian Adanya Jujur Benar Jelas Dan Sebagainya Dengan Harga Yang Bersaing Tentunya Kalau 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 Kewajibannya Itu Mendapatkan Kompensasi Atau Ganti Rugi Apabila Ini Sebenarnya Hak Bukan Kewajiban Mendapatkan Kompensasi Atau Ganti Rugi Apabila Barang Ini Merupakan Hak Sebetulnya Hak Yang harus Dipenuhi Oleh Pelaku Usaha Jadi Seandainya Barang Itu Tidak Sampai Harus Ada Kompensasinya Daripada Pelaku Usaha Sesuai Dengan Apa Yang Dijanjikan Artinya Gini Kalau Barang Itu Kami Siap Mengganti Barang Apabila Bisa Ditunjukkan Dibuktinya Bahwa Barang Datang Dalam Keadaan Tidak Sesuai Dengan Yang Dijanjikan Misalnya Pecah Atau Tumpah Atau Kemudian Hilang Di Jalan Tidak Kerugian Terhadap Konsumen Itu Harus Diselesaikan Oleh Ketua Usaha Kemudian Konsumen Juga Harus Mendokter Lindungan Hukum Setelah Patut Apabila Ada Proses Beli Tersimut Timbal Sengketa Sengketa Artinya Apa Barang Yang Dia Dapat Misalkan Ada Yang Jual Masker Maskernya Itu Murah Sekali Dia Beli Ternyata Maskernya Kecil Hanya Di Sini Bukan Masker Yang Ini Atau Ada Dia Menjual Kami Menjual Gambar Atau Ini Kamera Murah Sekali Dia Beli Dia Bayar Ternyata Dia Hanya Dapat Kiriman Gambar Semacam Ini Bisa Menimukan Sengketa Nanti Itu Akan Diproses Secara Hukum Apabila Para Pihak Menghendaki Semacam Itu Beberapa Hak Kemudian Masih Lanjut Beberapa Hak Dan Kejuan Para Pihak Bisnis Bagi Para Penyedia Jasa Pembayaran Mereka Berkewajiban Menjadi Perantara Atas Transaksi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Dan Konsumen Jadi Menjadi Perantara Apa Jadi Artinya Apa Mereka Itu Bank Misalkan Bank Itu Dia Si Pembeli Harus Punya Akun Si Penjual Harus Punya Akun Juga Dan Bank Itu Yang Akan Mengalihkan Pembayarannya Sesuai Dengan Akun Yang Dimiliki Jadi Dia Berkewajiban Menjadi Perantara Kewajiban Bank Melayani Atau Lembaga Keuangan Lain Misalkan GoPay Yang Sudah Bisa Digunakan Itu Berkewajiban Mengabulkan Permohonan Dan Konsumen Setelah Pola Keusaha Menerima Konfirmasi Dari Bank Yang Ditunjuk Oleh Nah Ini Kalau Bila Kita Menggunakan Apa Ya Namakan Ada Mobile Bank Ada Juga Yang Internet Banking Nah Itu Mesti Pakai Konfirmasi Ya Kalau Yang Internet Banking Karena Pakai Token Itu Harus Mengabungkan Seandainya Konfirmasinya Memang Sudah Cocok Dan Tepat Penyedia Jasa Pembayaran Itu Menerima Pembayaran Atas Transaksi Dengan Oleh Pelaku Usaha Dan Konsumen Jadi Penyedia Jasa Pembayaran Jadi Jasanya Itu Siapa Jasa Pembayaran Itu Bisa Bank Atau Bisa Juga Apa Lembaga Keuangan Bukan Bank Yang Diizinkan Oleh Pemerintah Nah Kalau Penyedia Jasa Penyedia Jasa Pengiriman Tadi ya Penyedia Jasa Pengiriman Atau Penyedia Jasa Pengiriman Itu adalah Mereka Yang Memberikan Servis Untuk Melakukan Pengiriman Barang-barang Yang Dijual Belikan Dalam Penjualan Online Misalkan Mengirimkan Barang Yang Dibeli Oleh Konsumen Dan Pelaku Usaha Sesuai Dengan Tanggal Yang Disepakati Jadi Akhirnya Kapan Dikirimkan Kapan Harus Diterima Jadi Penyedia Jasa Itu Nanti Akan Berjanji Dengan Ada Kesepakatan Penyedia Jasa Itu Dengan Pelaku Usaha Dan Konsumen Misalkan Memastikan Bahwa Barang Yang Akan Dikirim Dalam Kondisi Yang Baik Pada Saat Diterima Oleh Konsumen Jadi Dia Bertanggung Jawab Untuk Membungkus Mengemas Barang Barang Yang Akan Diterima Oleh Konsumen Itu Ada Kewajibannya Dan Menerima Pembayaran Dari Barang Yang Terakhir Kira 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 Sudah Dimasukkan Pembayaran Termasuk Ongkir Berapa Jadi Ongkir Itu Akan Dibayarkan Oleh Kira Kira Beberapa Hak Beberapa Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Bisik E-commerce Nah Ini Marketplace Tadi Yang Saya Katakan Itu Adalah Berkewajiban Melindungi Data Pribadi Dan Privasi Dari Konsumen Dan Pelaku Usaha Jadi Marketplace Itu Enggak Boleh Mengumbar Data Yang Masuk Di Database Mereka Atau Di Dalam Daftar Pembeli Atau Penjual Karena Pembeli Enggak Ketemu Dengan Penjual Dan Penjual Enggak Ketemu Dengan Pembeli Begitu Jadi Selain Itu Dia Berkebanyakan Fitur-fitur Tertentu Yang Salah Satunya Adalah Membatalkan Peninta Atau Dalam Bahasa Inggris Disebut Cancel Order Itu Boleh Cancel Order Dalam Jangka Tertentu Jadi Dia Tidak Mengharuskan Pembeli Untuk Atau Pemaksaan Kepada Pembeli Untuk Membeli Barang Dengan Segera Beberapa Contoh Bisnis E-commerce Marketplace Di Indonesia Ini Bukalapak Kemudian Shopee Tokopedia Banyak Lagi Bli-bli Ini adalah Contohnya Jadi Ini Saya rasa Bapak Ibu Guru Sudah Sudah Pernah Menggunakan Atau Murid-murid Ini Untuk Untuk Sebagai Contoh Dari Saya Bahwa Ini Adalah Praktek Praktek Marketplace Seperti Ini Kemudian Lanjutnya Adalah Peranan Hukum Dalam Kegiatan E-commerce Ini Yang Penting Apa Ini Pemberian Dan Penegakan Sanksi Bagi Para Pihak Yang Melanggar Ketentuan Perjanjian Yang Telah Disepakat Jadi Artinya Apa Kesepakatan Itu Dimulai Pada Saat Penawaran Dilakukan Kemudian Disetujui Dengan Ya Saya Membeli Kemudian Kita Transfer Ya Saya Pesen Biasanya Kan Nanti Kalau Dalam Toko Offline Yang Masing-masing Bukan Marketplace Ya Itu Biasanya Mereka Akan Membuat Satu Penawaran Di Facebook Misalkan Ya Kemudian Dia Akan Membuka Satu Ini Satu Chat Di WhatsApp Ya Saya Siap Jadi Nanti Dia Chat Itu Akan Mengatakan Bayar Di Sekian Mau COD Barangnya Ini Ini Jadi Kita Harus Memenuhi Persyaratan Dengan Memberikan Identitas Kita Ada Perlindungan Di Bidang Hak-i-hak Cita Merk Nah Ini Perlindungan Ini Diberikan Apabila Ternyata Penjual Itu Menjual Barang Yang Tidak Seperti Tadi Dia Endorsers Tetapi Dia Tidak Menjual Barang Yang Di Endors Sama Dia Dia Menjual Barang Yang Lain Misalkan Salah Satu Contohnya Jadi Itu Melanggar Selain Itu Ada Hak Merk Ada Hak Cipta Jadi Misalkan Menjual Buku Tanpa Izin Daripada Si Penulisnya Misalkan Atau Hak Merk Hak Merk Itu Hak Merk Dagang Kita Menjual Sepatu Adidas Tetapi Yang Kita Sampaikan Adalah Sepatu Merk Adimas Misalkan Contohnya Itu kan Udah Pemasuhan Hak Paten Kalau Hak Paten Itu Teknologinya Yang Dijual Rahasia Dagang Desain Industri Rahasia Dagang Itu misalkan Resep Dijual Dibebas Itu juga Tidak Sembarangan Kita Tiba-tiba Membuka Atau Menjual Resep Kentaki Atau KFC KFC Atau McDonald Atau Perusahaan Atau Misalkan Keripik Keripik Mak Ijah Atau Apa Yang Mereka Punya Resep Dagang Sendiri Itu Kalau Mereka Masukkan Ini Dalam Daftar Hak Cipta Dan Penanggakan Hukum Dalam Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perlindungan Konsumen Sudah Tahu Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Dari Perjanjian Dengan Pelaku Usaha Tapi Kalau Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Itu Biasanya Antara Penjual Online Itu Tadi Mereka Bersaing Harga Dengan Tidak Sehat Jadi Harga Itu Diturunkan Sedemikian Rupa Dengan Misalkan Kualitas Yang Sama Sehingga Orang Merebutan Mereka Memberikan Diskon Besar-besaran Atau Juga Mereka Memonopoli Satu Penjualan Barang Untuk Orang Lain Boleh Beli Barang Saya Tapi Dengan Merek Ini Tidak Boleh Beli Barang Lain Jadi Kalau Beli Barang Saya Anda Akan Mendapatkan Bonus Apa Misalkan Tapi Catatannya Anda Tidak Boleh Beli Merek Lain Misalkan Seperti Itu Perlindungan Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Jadi Persaingannya Tidak Sehat Tadi kan Liberal Bebas Jadi Tidak Boleh Ada Pemaksaan Itu Tadi Lanjut Adalah Beberapa Peraturan Proton Hukum Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Ecomers Disini Ada Kitab Undang Undang Hukum Berdata Dia Mengatur Hubungan Keperdataan Antara Penjual Dan Pembeli Dan Tadi Para Pendukungnya Jadi Hukum Perdataan Itu Adalah Perjanjian Antara Pihak Pihak Jadi Satu Pihak Pelaku Usaha Penjual Dan Pembeli Terus Penjual Dengan Pengirim Jasa Penjual Dengan Pembayaran Misalkan Itu Kitab Undang Keperdata Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen Nanti Diitung Tentang Perlindungan Konsumen Pasar Tentunya Undang Undang Nomor 5 Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat Itu Tadi Yang Saya Sebutkan Dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ini Sudah Dirubah Atau Ditambah Dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tentang Kita Dikatakan Oleh Ibu Ella Bahwa Ada Aturan Undang Undang Yang Mengatur Transaksi Ini Undang 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 Nomor 7 Tentang Perdagangan Termasuk Perdagangan Digital Namanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Penyeranggan Sistem Dan Transaksi Elektronik Jadi Ini Semua Adalah Aturan Aturan Yang Mendasari Atau Mendukung Kegiatan Transaksi Elektronik Atau Kegiatan E-commerce Penjualan Aspek Hukum Dan Perjalanan Transaksi Elektronik Disini Adalah Perjanjian Menurut Pasal Tadi KUHP Suatu Perjanjian Adalah Suatu Perbuatan Dengan Mana Satu Orang Atau Lebih Dua Orang Dua Orang Sebetulnya Bukan Satu Orang Karena Harus Dua Ada Dua Orang Atau Lebih Mengikatkan Dirinya Terhadap Satu Orang Atau Lebih Dua Orang Jadi Satu Dengan Satunya Begitu Jadi Ada Dua Orang Pasal 1320 KUHP KUHP Itu Lebih Penting Lagi Karena Disini Ada Syarat Agar Perjanjian Yang Dibuat Itu Sah Jadi Perjanjian Itu Sah Apabila Syaratnya Mereka Sepakat Mengikatkan Diri Tadi Ya Kalau Tidak Sepakatkan Mereka Tidak Akan Melakukan Perjanjian Dua Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian Artinya Kecakapan Apa Disini Dianggap Cakap Secara Hukum Ada Mereka Yang Sudah Mempunyai KTP Jadi Anak Di bawah Umur Bapak Ibu Mohon Diingat Buat Mereka Yang Belum Punya KTP Itu Mereka Belum Boleh Membuat Satu Perjanjian Kesepakatan Jualan Nanti Mereka Menjual Itu Boleh Saja Tetapi Dengan Adanya Satu Apa Sekarang Banyak Tadi Butresi Anak Anak SMK Jualan Nanti Tolong Diperhatikan Aspek Hukumnya Bu Apabila Ada Sengketa Apakah Sekolah Akan Bisa Membampingi Atau Membantu Mereka Karena Mereka Sebetulnya Kalau Masih Di bawah Umur Belum Mempunyai KTP Artinya Belum Cakap Secara Hukum Itu Sebetulnya Belum Boleh Membuat Suatu Perjanjian Tolong Diperhatikan Untuk Bukus Resi Dan Untuk Bapak Bapak Ibu Tolong Dilihat Ini Dan Suatu Sewa Menyewa Atau Apa Tadi Itu Hal Tertentu Dan Disebutkan Jual Belinya Tentang Apa Jual Beli Buku Jual Beli Barang Jual Beli Apalah Alat Kesehatan Itu Jelas Suatu Sebab Yang Halal Yang Halal Itu Tidak Bertentangan Dengan Hukum Artinya Apa Bahwa Yang Dijual Itu Bukan Objek Yang Dilarang Oleh Hukum Untuk Diperjual Belikan Perjanjian Sebagai undang-undang Bagi mereka yang telah Menyembakati Isi Objek Yang Diperjanjikan Setelah hak Dan Kewajiban Yang Timbul Diperjanjian Tersebut Hak Dan Kewajibannya Sudah Saya Sebutkan Tadi Jadi Itu Tadi Mohon Menjaga catatan Bagi Bu Tresi Dan Bu Ella Nanti Selanjutnya Dan Bapak Bapak Ibu Sekalian Sebagai Sekolah Atau Guru Yang Akan Menjampingi Rahsiswa Undang-undang Mengatur Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Lanjut Ya Sorry Ya Dalam undang-undang Disebut Tersebut Dilakukan Perluasan Penafsiran Terhadap Norma-norma Yang berkaitan Dengan E-commerce Yang tetap Mengacu pada Aturan Keperdataan Konvensional Dalam KWAP Termasuk Berkaitan Dengan Pergianjian Setelah syarat Sahnya Satu Pertulian Artinya apa Meskipun Dalam undang-undang ETE Tidak Diatur Mengenai syarat Sahnya Pergianjian Kita bisa Merujuk Kepada KUH Perdata Jadi tadi Saya sebutkan KUH Perdata Itu Sudah Satu Kitab Undang-undang Kompilasi Daripada Suatu Peraturan Terhadap Perjanjian Atau Kesepakatan Para pihak Ya Yang tidak Bisa dipaksakan Oleh orang lain Jadi harus Beli barang Ini Enggak Itu Kesepakatannya Bebas Terus kemudian Berdasarkan Undang-undang ETE Kontrak Yang dituangkan Dalam Media e-commerce Dinamakan Kontrak Elektronik Ya Jadi itu Namanya Kontrak Elektronik Ya Pengaturan Kontrak Elektronik Melalui Undang-undang Dalam Undang-undang ETE Adalah Pasal 1 Angka 17 Nanti bisa Dilihat Pasal 18 Dan pasal 19 Kontrak Elektronik Menurut Undang-undang ETE Adalah Perjanjian Antara Para pihak Yang dibuat Melalui Sistem Elektronik Apabila Ternyata Terjadi Kesepakatan Mengenai Produk Dan Harga Yang ditawarkan Pelaku Usaha Dan Calon Pembeli Maka Calon Pembeli Dapat Membuat Perjanjian Dengan Pelaku Usaha Perjanjian Ini telah Disiapkan Terlebih Dahulu Oleh Pelaku Usaha Tadi Yang saya katakan Syarat-syaratnya Jadi yang menentukan Ada pelaku Usaha Ini namanya Perjanjian Baku Sepihak Ditentukan Jadi mereka Yang menentukan Saya jual Ini Harganya Segini Bayarnya Saka Cara Ini Dan akan Dikirimkan Dengan Cara Seperti Apa Kita Nggak Bisa Milih Jadi Namanya Kontrak Baku Jadi Kontrak Yang ditentukan Secara Sepihak Seperti Kontrak Kontrak Yang dilakukan Oleh bank Kita Nggak pernah Bisa Nawarkan Kalau bank Bilang Kita Mau Pinjeman Pasti Kontrak Sepihak Itu Seperti Itu Hal Ini Menandakan Bahwa Calon Pembeli Telah Setuju Nah Kalau dia Setuju Dia akan Melakukan Sesuai Dengan Kesepakatannya Jadi Kalau Nggak Setuju Kita Nggak Akan Beli Tapi Kalau Setuju Berarti Kontrak Atau Dokumen Elektronik Sebagai Bukti Yang Sah Dan Dapat Digunakan Sebagai Alat Bukti Maka Pemgunaan Sistem Elektronik Harus Memastikan Kelekatan Sistem Elektronik Oleh Lembaga Sertifikasi Nah disini Ada Lembaga Sertifikasi Anda Untuk Memberikan Sertifikat Bahwa Sistem Elektronik Yang Dijalankan Itu Aman Dan Andal Tidak Merugikan Tidak Membahayakan Baik Lanjut Bentuk Kontrak Elektronik Bisa Melalui Email Bisa Melalui Website Melalui Pengiriman Data Elektronik Melalui Internet Lisensi Ini ya Jadi ini Ada kontrak Kontrak Yang bisa Dilakukan Kemudian Klausula Yang biasa Terdapat Dalam kontrak Ada Pembukaan Terus Ada Objek Yang Diperjanjikan Ada Tanggung jawab Yang Terbatas Ada Penyelesaian Sekret Jadi apa Kalau Misalkan Ada Tidak Kesepakatan Ditunjuk Mau Musyarah Mengpakat Atau Mau Menunjuk Kepada Pengadilan Atau Menunjuk Kepada Mediasi Kalau Tidak Pengadilan Identification Ada Ada Identification Kemudian Disclaimer Of User Right Jadi Ada Sesuatu Yang Bisa Disimpangi Dari kontrak Tersebut Tanggal Tersebut Dibuat Kontrak Kapan Ini Biasanya Yang ada Dalam Kontrak Kemudian Konsekuensi Hukum Yang Timbul Dari Tidak Dilaksanakannya Klausula Dalam Kontrak Elektronik Adanya Banprestasi Salah satu Pihak Seseorang Dikatakan Banprestasi Apabila Ia melanggar Suatu Perjanjian Salah satu Klausul Dalam Perjanjian Yang Telah Disepakati Dengan Pihak Lain Atau Salah satu Pihak Tersebut Sudah Dinyatakan Lalai Tapi Tetap Dia Mau Melasakkan Isi Perjanjian Contohnya Konsumen Membayar Barang Yang Dibulinya Kepada Pelaku Usaha Namun Nominalnya Tidak Sesuai Dengan Yang Diperjanjikan Dalam Kontrak Atau Bisa Terbalik Pelaku Usaha Tidak Memenuhi Dengan Tidak Mengirimkan Barangnya Misalkan Perbuatan Melawan Hukum Adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum Yang Dibakukan Salah satu Pihak Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pihak Lain Dan Mendapat Hubungan Keusahaan Perbuatan Dan Kerugian Tersebut Kapan Saja Terdip Pihak Yang Berhadirkan Berhak Langsung Menuntut Ganti Rugi Contoh Penipuan Dalam Transaksi Jual-beli Pada E-commerce Itu Banyak Terjadi Jadi Ini Saya Hanya Memberikan Satu Ini Khusus Kasus E-commerce Dalam Indonesia Ada Penipuan Dalam Transaksi Peranggaran Terhadap Haki Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dan Privasi Ibu Bapak Sering Melihat Bahwa Perlindungan Data Pribadi Ini Misalkan Nama Bapak Ibu Itu Bisa Tersebar Dimanapun Tanpa Bapak Ibu Ketahui Tiba-tiba Bapak Dapat Tawaran Dari Bank Atau Bapak Bapak Tidak Kenal Dari Mana Nomor Bapak Bisa Mereka Dapatkan Kemudian Keterkaitan Aspek Aspek Hukum Dengan Etika Bisnis Dalam E-commerce Dalam Etika E-commerce Yaitu Tujuan Etika Bisnis Adalah Penentuan Standar Moral Dan Norma Perlaku Yang Sama Untuk Dijadikan Sebagai Titik Acuan Dalam Menerapkan Hukuman Sehingga Dapat Menetapkan Rekomendasi Tentang Ada Perintah Dan Jadi Disini Ada Etika Bisnis Itu Standar Moralnya Yang Tadi Saya Katakan Adanya Respect For Ethical Hukum Dipahami Jadi Kita Harus Juga Dalam Melakukan Transaksi Ini Atau Bisnis Dari Tetap Memperhatikan Standar Salah Hukum Yang Berlaku Jadi Artinya Apa Jangan Sampai Suatu Bisnis Yang Sudah Dirancang Sedemikian Besar Akan Tersandung Dengan Hal Yang Berkaitan Hukum Yang Tadi Saya Katakan Jadi Mungkin Itu Terus Kemudian Masih Ada Lagi Beberapa Etika Bisnis Sebagai Pola Perilaku Penting Dalam Kegiatan E-commerce Satu Adalah Mendorong Kesadaran Moral Dan Memberikan Batasan Batasan Bagi Perlaku Usaha Untuk Menjadikan Good Bisnis Itu Penting Bahwa Aktivitas Bisnis Adalah Sama Dengan Aktivitas Masyarakat Lainnya Jadi Bukan Sesuatu Yang Spesial Tidak Akan Dapat Berlangsung Kecuali Para Pelakunya Mematuhi Standar Ketika Yang Ada Tidak Berlangsung Dengan Baik Dengan Etika Bisnis Pelaku Bisnis Memiliki Aturan Yang Dapat Mengarahkan Untuk Mewujudkan Citra Dan Manajemen Bisnis Yang Baik Sehingga Dapat Dikuti Oleh Semua Orang Yang Percaya Dalam Bisnis Terput Jadi Di sini Kalau Daring Itu Kita Sangat Menentuk Yang Ditentukan Kepercayaan Trust Ingat Bapak Ibu Bahwa Dalam Membangun Suatu Bisnis Online Itu Harus Satu Dasarnya Kepercayaan Jadi Apa Yang Dijanjikan Itu Harus Bisa Menimbulkan Sesuatu Kepercayaan Dari Konsumen Bahwa Barang Yang Kita Tawarkan Berkualitas Bersaing Dan Sesuai Dengan Apa Yang Dijanjikan Mungkin Itu Dari Saya Dari Aspek Aspek Hukum Terima Kasih Atas Perhatian Dan Apa Kesempatan Yang Diberikan Pada Saya Untuk Berbagi Sedikit Aspek Aspek Hukum Dalam Bisnis Dari Ini Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Mbak Cecil Mbak Cecilia Ya Mbak Silahkan Silahkan Ya Terima kasih Terima kasih Telah Memangparkan Materi Mengenai Aspek Hukum Dari Pemasaran Sendiri Mungkin Ini Kita Buka Untuk Sesi Tanya Jawab Dan Disitusi Ya Silahkan Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Dari Ibu Kristina Meriana Bagaimana Tentang Legalitas Sabun Herbal Yang Dibuat Oleh Siswa SMK Kami Karena Kalau Di Kefarmasian Sabun Herbal Masuk Kejenis Kosmetik Yang Perhidunannya Harus Melalui BPOM Sementara Siswa SMK Yang Akan Produk Siswa SMK Yang Akan Dipasarkan Tentunya Tidak Ada Perhidunan Dari BPOM Jadi Aspek Aspek Legal Aspek Legal Dari Barang Yang Akan Diproduk Yang 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 Akan Di Apa Ini Pertanyaan Dari Ibu Siapa Mbak Cecil Ibu Kristina Meriana Ibu Dari Mana Ibunya Tidak Menyebutkan Dari Baik Baik Ibu Kristina Meriana Baik Gak Apa Jadi Pertanyaannya Ada Bagaimana Aspek Legal Untuk Penjualan Herbal Penjualan Penjualan Produk Herbal Yang Harus Melalui Ada Izin POM Sebelum POM Ada juga PRTS Apa ya Izin POM BPOM Untuk Eder Untuk Izin Eder Untuk Izin Bahwa Jadi Biasanya Langsung Saya Jawab Ya Mbak Cecilia Jadi Sebetulnya Untuk Ini masalah Memang Untuk Farmasi Untuk Produk Farmasi Ini Sebetulnya Dari awal Dibuatnya Ibu Sudah Harus Menghubungi Badan POM Yang ada Di Daerah Ibu Saya rasa Ada Perwakilan Badan BPOM Untuk Mengatakan Atau Atau Menyatakan Atau Memberitahukan Bahwa Siswa kami Sedang Memproduk Ini Apa Persyaratannya Agar Produk Ini Bisa Layak Jual Sehingga Pada Waktu Proses Dibuat Itu Tentunya Bapak Ibu Bisa Memandu Siswa Untuk Mengikuti Kira-kira Panduan Yang Ditentukan Oleh BPOM Bukan Setelah Jadi Baru Memintakan Kesana Jadi Ada Pendekatan Lebih Awal Untuk Mengetahui Produk Herbal Seperti Apakah Yang Harus Memenuhi Persyaratan Untuk Bisa Dikonsumsi Oleh Masyarakat Sehingga Nanti Misalkan Herbal Itu Harus Mengandung Apa Ibu Bisa Mengusahkan Dari Awal Sehingga Pada Waktu Pembuatannya Itu Ibu Minta Panduan Dari BPOM Atau Badan Yang Terkait Dengan Itu Dinas Kesehatan Atau Menurut Saya BPOM Jadi Nanti Saya rasa Ada Pelayanan BPOM Yang Bisa Memberikan Informasi Kepada Bapak Dan Ibu Guru Dari Sekolah Tentunya Bapak Ibu Melayangkan Surat Resmi Kemudian Datang Kemudian Meminta Waktu Untuk Mohon Penjelasan Jadi Sebelum Bapak Ibu Membuat Produk Herbal Tersebut Mohonlah Penjelasan Lebih rinsi Mengenai Kira-kira Persyaratannya Apa saja Sehingga Pada Waktu Pembuatannya Bapak Dan Ibu Sudah Dipandu Jadi Diharapkan Waktu Pengujian Segala Macam Itu Akan Lebih Cepat Dijalankan Karena Bapak Ibu Sudah Melakukan Satu Apa Ya Satu Pendahuluan Atau Satu Hubungan Sebelumnya Atau Komunikasi Sebelumnya Untuk Bisa Memenuhi Persyaratan Yang Ditetapkan Oleh BPOM Itu Saran Karena Itu Tidak Bisa Dihindari Karena Kenapa Harus Lihat BPOM Karena Itu Akan Dikonsumsi Masyarakat Dan BPOM Itu Bertanggung Jawab Atas Keselamatan Misalkan Nanti Di dalam Produk Sabun Misalkan Itu Dikonsumsi Oleh Orang Yang Alergi Misalkan Ibu Harus Menyebutkan Bahwa Ini Mengandung Kandungan Ini Disebutkan Jadi Salah Satu Perlindungan Terhadap Produk Ibu Adalah Produk Herbal Ini Mengandung Zat Apa Misalkan Yang Tidak Bisa Digunakan Oleh Ibu Hamil Misalkan Atau Anak Dibawa Usia Sekian Atau Mereka Yang Mempunyai Kadar Alergi Apa Misalkan Itu Penelitian Sehingga Pada Waktu Bapak Dan Ibu Memberikan Keterangan Sejelas Mungkin Kepada BPOM BPOM Akan Dengan Lebih Terbantu Dalam Melakukan Pengujiannya Sehingga Pengujiannya Hanya Langsung Kesitu Benar Enggak Ini Yang Disebutkan Itu Jadi Bapak Ibu Biasanya Yang Setahu Saya SMK SMK Membuat Bagian Besar Yang Setahu Saya Karena Saya Sering Mendapat Kiriman Untuk Contoh Contoh Tidak Menyebutkan Isi Daripada Kandungannya Apa Saja Kemudian Tanggal Kada Luarsanya Kemudian Ini Ditunjukkan Kepada Siapa Dan Apa Efeknya Pada Yang Memakannya Meskipun Itu hanya Makanan Tetapi Ada Orang Yang Alergi Kacang Misalkan Makan Orang Kue Yang Mengandung Kacang Itu Dia Bisa Kena Alergi Dan Itu BPOM Bertanggung Jawab Untuk Kepada Masyarakat Untuk Memberi Ijin Makanan Atau Produk Herbal Atau Produk Yang Diproduksi Oleh Sekolah Untuk Digunakan Melalui Teknologi Farmasi Tentunya Ya Agar Aman Dan Terlindungi Oleh Pemakannya Mungkin Itu Buk Kristina Mariana Mariana Yang Bisa Saya Inikan Jadi Dari Awal Coba Pendekatan Kepada Jadi Sebelum Jadi Bukan Sesudah Jadi Baru Minta Ijin Karena Kalau Sesudah Minta Ijin Itu Prosesnya Lama Kita Bisa Mulai Pada Saat Kita Mau Bikin Kita Bilang Dulu Kita Punya Komposisi Ini 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 Bagaimana Apabila Kita Akan Membuat Suatu Produk Herbal Yang Aman Dan Apa Saja Persyaratannya Misalkan Tentunya Ibu Harus Memenuhi Menjelaskan Kepada Konsumen Bahwa Produk Ini Adalah Untuk Ini Hasiatnya Kandungannya Ini 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 Efeknya Apa Terus Kemudian Efek Sampingannya Apa Itu Harus Jelaskan Sehingga Masyarakat Tahu Betul Kalau Beli Itu Tahu Konsekuensi Kalau Menggunakan Produk Ini Mudah-mudah Bisa dimengerti Ibu Kristiana Bisa dipahami Ya Ibu Ini Ada Pertanyaan Selanjutnya Dari Ibu Dindiawati Dari SMK Negeri Satu Simahi Ya Dindiawati Ya Ya Silahkan Saya meminta Siswa Untuk Belajar Membuat Kontrak Kerja Dengan Klien Apabila Apakah Ini Tidak Diizinkan Meskipun Hanya Untuk Proses Pembelajaran Ya Membuatan Kontrak Kerja Itu Maksudnya Ini ya Bukan Kontrak Kerja Mungkin Apakah Kontrak Kerja Ini Maksudnya Bahwa Siswa Akan Mempekerjakan Orang Dijawab Langsung Boleh Langsung Dijawab Saya Bicara Langsung Dengan Ibu Widya Bati Ini Mbak Cecil Silahkan Silahkan Bisa Jadi Saya Bisa Langsung Berkomunikasi Jadi Apakah Yang Dimaksud Dengan Bu Bidi Bati Ini Kontrak Kerja Itu Apakah Siswa Itu Akan Mempekerjakan Orang Karena Kontrak Kerja Itu Beda Dengan Perjanjian 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 Itu Adalah Kesepakatan Yang Dibuat Yang Ditawarkan Misalkan Jual Beli Itu Dalam Suatu Pembelajaran Tidak Dilarang Itu Dalam Praktek Jadi Kalau Dalam Praktek Pun Kontrak Atau Perjanjian Yang Dibuat Asalkan Mengatas Namakan Pihak Sekolah Dan Pihak Sekolah Itu Bertanggung Jawab Terhadap Apa Yang Dilakukan Aksiswanya Artinya Menyatakan Benar Bahwa Ini Siswa Kami Dan Dia Dalam Tahap Untuk Menjual Secara Online Produk Yang Telah Dihasilkan Berdasarkan Kreativitas Yang Menjadi Haknya Dia Misalkan Tetapi Apabila Ada Apa-apa Kami Pihak Sekolah Yang Masih Bertanggung Jauh Atas Akibat Dampak Dari Kegiatannya Mungkin Itu Bisa Dilakukan Bu Iya Ibu Selamat 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 Saya Linda Bu yang Tadi bertanya Meluruskan Itu mungkin Ketinggalan Barusan Bacanya Yang saya Tulis Membuat Kontrak Kerjasama Dengan Klien Bu Kerjasama Dengan Klien Jadi kan Kalau Kami Di mata Pelajaran PKK Itu Supaya Anak Faham Tadi kan Ibu Sempat Menjelaskan Juga Bahwa Kalau Kita Ketemu Dengan Klien Ada Kontrak Kerjasamanya Ya Bu Ya Nah Cuman Ibu Harus Sudah Dewasa Ya Bu Ya Kalau Siswa Betul Seumur Siswa Kami Yang 17-18 Tahun Kan Belum Boleh Bu Nah Walaupun Untuk Proses Pembelajaran Tetap Nggak Boleh Ya Bu Kan Kalau 17-18 Udah Punya KTP Bu Kalau Udah Punya KTP Itu Bisa Bu Kan Udah Punya KTP Kan Oh Ya 17-18 Sebagian Sudah Tapi Sebagian Ada Yang Belum Baik Kalau Yang Belum Itu Begini Bu Dalam Kontrak Pembelajaran Boleh Bikin Kontrak Kerjasama Itu Masih Bikin Sebagai Mata Pelajarannya Itu Boleh Itu Boleh Tetapi Nanti Kalau Dalam Praktek Kalau Dia Sudah Menjadi Sebagai Penjual Online Nanti Tadi Yang Saya Katakan Jadi Sekolah Harus Mendampingi Apabila Kasus Hukum Sekolah Mendampingi Jadi Dia Tidak Boleh Terlepas Dari Sekolah Karena Dia Belum Boleh Membuat Kontrak Sendiri Jadi Mengetahui Pihak Sekolah Dan Pihak Sekolah Memang Betul Siswa Ini Siswa Kami Yang Sedang Belajar Untuk Menjual Produknya Secara Online Jadi Kalau Ada Apa-apa Sekolah Yang Menampinginya Dalam Aspek Begitu Bu Tapi Kalau Dalam Belajar Boleh Boleh Alhamdulillah Berarti Aman Ya Bu Maksudnya Biar Maha Bahwa Segala Sesuatu Harus Jelang Karena Kalau Dalam Pelajaran Semua Teori Masih Teori Dan Masih Pelaksanaan Kalau Dalam Prapek Dia Udah Jualan Itu Tadi Kalau Udah Punya KTP Boleh Tapi Kalau Belum Punya KTP Itu Yang Harus Ingat Bahwa Jadi Harus Ada Pihak Sekolah Yang Menamping Secara Hukum Maka Ibu Ternohon Ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Salah Pertanyaannya Maka Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Yang Baik Ini Ada Pertanyaan Dari Ibu Novita Andriani Apabila Ada Reseller Yang Melakukan Perjanjian Melalui Informasi Dari WA Saja Dengan Jual Tanpa Perjanjian Tertulis Apakah Itu Bisa Dikatakan Kompat Elektronik Jadi Resellernya Itu Pakai Medsos Melalui Medsos Yang Bertanya Siapa Ini Ibu Novita Andriani Novita Andriani Jadi Novita Andriani Jadi Yang Namanya Perjanjian Secara Elektronik Sebetulnya Adalah Suatu Kesepakatan Yang Dibuat Melalui Sarana Elektronik Sebetulnya Bu Kesepakatan Itu kan Bebas Kesepakatan Itu Bebas Jadi Bisa Dilakukan Tadi Yang Saya Sentukan Bentuk Bentuk Yang Formal Dan Bentuk Bentuk Yang Apa Artinya Yang Bentuk Bentuk Yang Memerlukan Upaya Yang Lebih Apa Ya Sungguh Nah Kalau Reseller Dalam Medsos Melalui Instagram Atau Line Atau WhatsApp Misalkan Gitu Ya Itu Reseller Mengadakan Satu Perjanjian Dengan Siapa Dengan Penjual Ya Penjual Dia akan Menjadi Penjual Ini Atau Melihat Facebook Ya Biasanya Kalau Facebook Nanti dilalui Dengan chatting KWA Biasanya Nah Kesepakatan Ini sudah Menjadi Undang-Undang Atau Bukan Undang-Undang Suatu Kalau Dilakukan Tadi Persyaratan Sahnya Perjanjian Dia sudah Cakap Terus Jelas Identifikas Identitas Jelas Kemudian Yang Diperjanjikan Juga Bukan Yang Dilarang Dan Jelas Dia Apa Reseller Apa Reseller Baju Sepatu Tas Atau Barang-barang Lain Itu harus Empat syarat Terus Terus Dipenuhi Kemudian Kalau Itu Sudah Dipenuhi Semua Mereka Melakukan Suatu Perjanjian Secara Elektronik Elektronik Itu artinya Begini Dia Melakukannya Secara Online Tidak Tatap Muka Begitu Kan Tetapi Yang harus Dipahami Adalah Masing-masing Harus Tahu Identitas Daripada Satu Pihak Dengan Pihak Yang Lain Dan Itu Harus Dengan Bukti-bukti Jadi Kalau Mau Melakukan Satu Ini Tips Untuk Bapak Ibu Sekalian Juga Kalau Kita Melakukan Suatu Kesepakatan Atau Perjanjian Secara Online Kan Kita Tidak Ketemu Dengan Orangnya Cari Cara Bagaimana Kita Tahu Betul Bahwa Orang Itu Adalah Benar Orang Yang Identitas Yang Disampaikan Pada Kita Karena Bisa Terjadi Dia Pakai Identitas Orang Lain Di Tips Dari Saya Cari Tahu Bagaimana Caranya Dilacak Atau Dilihat Atau Diminta Tolong KTP Kasih Lihat Minimal Dengan KTP Bahkan KTP Itu Juga Masih Bisa Dipalsu Sebetulnya Jadi Bapak Dan Ibu Harus Benar-benar Sebelum Membuat Suatu Keperjajian Secara Online Kenapa Karena Sebelum Mendapatkan Perlindungan Dari Undang-Undang Ibu Harus Melindungi Bapak Ibu Sendiri Dengan Siapa Ibu Akan Melakukan Suatu Kesepakatan Kalau Orang Itu Benar-benar Punya Etikat Baik Tidak Masalah Tapi Begitu Dia Penipu Gimana Kita Bisa Itu Contohnya Sekarang Kan Banyak Fintech Yang Penyaman Itu Kan Tanpa Saya Suka Dapat Penawaran BPKB Kendaraan Ibu Sedang Nganggur Silahkan Disekolahkan Di tempat Kami Jadi Maksudnya Apa Gitu Ya Tahu Dari Mana Semacam Itu Tidak Perlu Kita Tanggapi Serius Tetapi Kalau Kita Memang Ingin Mendapatkan Satu Kesempatan Untuk Menjadi Reseller Daripada Suatu Jual Beli Barang Bapak Harus Bapak Atau Ibu Ya Terutama Bu Novitani Ya Harus Tahu Betul Siapa Penjualnya Itu Dan Ibu Cari Kalau Perlu Ibu Cari Di Apa Kan Suka Ada Itu Itu Apa Namanya Satu Pernyataan Pernyataan Daripada Para Pembeli Ya Penjualan Itu pun Juga Masih Bisa Dipasus Betulnya Tetapi Carilah Cara-cara Lain Untuk Bisa Meyakinkan Ibu Bahwa Ibu Berhadapan Dengan Orang Dengan Identitas Sesuai Dengan Yang Dia Sebutkan Mungkin Itu Dari Saya Jadi Dia Bisa Menjadi Satu Kesepakatan Bu Tetapi Sebelum Ibu Menutup Kesepakatan Dengan Kewaspadaan Kehatian Bahwa Betul Enggak Ibu Berhadapan Dengan Orang Tersebut Karena Saya Sering Melihat Dan Saya Sering Mendapatkan Masukan Dari Facebook Ada Orang Penjual Yang Terkenal Dipakai Namanya Orang Lain Untuk Menjadi Penjual Menawarkan Reseller Padahal Dia Tidak Pernah Memuka Sabang Begitu Jadi Ibu Harus Hati-hati Juga Buat Bapak Ibu Yang Hadir Saat Ini Itu Adalah Tips Dari Saya Untuk Menjadi Reseller Atau Endorsement Dari Suatu Barang Agar Bapak Ibu Tidak Termakan Oleh Janji-janji Manis Dan Penipuan Yang Sekarang Sangat Mudah Dilakukan Karena Kita Tidak Ketemu Dengan Orang Mungkin Begitu Bu Bu Navita Mudah-mudahan Bisa Dipahami Penjelasan Saya Iya Ibu Terima Kasih Penjelasan Sangat Jelas Terima Terima Sama-sama Bu Silahkan Ada Pertanyaan Lain Ini Ada Pertanyaan Dari Ibu Rahmatul Indiati Ibu Siapa Ibu Rahmatul Indiati Ibu Rahmatul Indiati Dari SMK Negeri Dua Lubuk Linggau Dari SMK Negeri Dua Lubuk Linggau Wah Jauh Silahkan Bu Pertanyaannya Bagaimana Hukum Penggunaan Logo Atau Gambar Yang Diambil Dari Google Untuk Produk Makanan Yang Dibuat Oleh Siswa Misalkan Gambar Kartun Atau Kartun Toki Yang Banyak Di Google Jadi Untuk Ini Merek Dagang Untuk Contoh Logo Dari Google Untuk Dijadikan Merk Untuk Dijadikan Merk Merk Produk 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 Siswa Nah ini Saya harus Ingatkan Kepada Ibu Rahmawat Indiyati Dan juga Bapak Ibu Sekalian Menggunakan Logo Itu ada Hukumnya Bu Karena Mereka Pembuatan Logo Itu Ibu Harus Lihat Ada Yang Free Atau Yang Harus Pakai Ijin Jadi Contohnya Seperti Ini Contoh Yang Jelas Saya Mau buat Satu Buku Dan Saya Ini Contoh Yang saya Alami Buku Itu Memakai Tanda Add Add Itu kan Kalau itu Normal Setiap Orang Pakai Add Seperti Apa Ini Suriyati Add Yahoo.com Misalkan Add Itu ada Tanda Itu ada Logo Logo Itu Punya Hak Cipta Dan Itu Bisa Dituntut Kalau Kita Menggunakan Tanpa Ijin Jadi Jangan Sampai Tadi Saya Katakan Penjualan Penjualan Yang Sudah Naik Kemudian Ada Orang Mungkin Kalau Orang Itu Tidak Aware Atau Tidak Memperhatikan Karena Mungkin Dipelosok Dan Itu Belum 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 Oplahnya Belum Banyak Misalkan Atau Omsetnya Belum Besar Tapi Begitu Omset Besar Dan Banyak Yang Menggunakan Dan Ternyata Ada Pihak Yang Itu Itu Punya Saya Itu Foto Saya Itu Logo Buatan Saya Dan Saya Sudah Mendaftarkannya Sebagai Logo Hasil Kerasi Saya Itu Bisa Dituntut Bu Jadi Hati-hati Sebaiknya Silahkan Menggunakan Tadi Ibu Tresi Sudah Menggarisbawahi Dengan Ijin Itu Betul Jadi Kalau Menggunakan Logo-logo Dari Google Cari Ijinnya Dari Mana Atau Buatlah Kreativitas Tadi Kan Misalkan Di Sekolah Ibu Pasti Ada Ibu Bidang Apa Sekolahnya Bu Rahmatul Ada Kuliner Ada Bidang IT Kuliner Kalau tidak ada Ibu Bisa Minta Tolong Kepada Siswa Yang Punya Kemampuan Untuk Menemukan Kreativitas Kreativitas Dalam Membuat Sebetulnya Pembuatan Itu Tidak Perlu Mencontoh Bu Mencontoh Maksudnya Tidak Perlu Meniru Tapi Ibu Buat Sesuatu Misalkan Apa Tata Boga Makanan Buat Foto Makanan Ibu Jadikan Logo Makanannya Apa Kemudian Buat Misalkan Topi Topi Chef Misalkan Tulis Nama SMK Atau Tata Boga Apa Jadi Tidak Perlu Harus Selalu Mengambil Dari Logo Di Google Memang Banyak Dan Mereka Menawarkan Itu Contoh 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 Yang saya Pakai pun Seperti Itu Tetapi Itu Yang Bebas Artinya Free Dan Saya Gunakan Disini Bukan Untuk Jualan Tetapi Untuk Pendidikan Ada Salah 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 Satu Itu Kalau Itu Untuk Pendidikan Itu Berbeda Dengan Yang Untuk Dijual Untuk Kepentingan Pribadi Jadi Kalau Ini Digunakan Untuk Penjualan Dan Menghasilkan Satu Nilai Ekonomis Itu Nanti Akan Menjadikan Satu Masalah Jangan Sampai Nanti Satu Bisnis Yang Tadinya Kecil Sudah Besar Tiba Tiba Ada Masalah Hukum Dan Ibu Harus Membayar Lebih Daripada Hasil Yang Sudah Didapat Atau Hasil Habis Hanya Untuk Membayar Royalty Atau Ganti Rugi Daripada Si Pemilik Logo Tersebut Mungkin Itu Pertahan Saya Buat Ibu Dan Ibu Tresi Atau Ibu Ella Dan Bapak Ibu Sekalian Yang Ada Di Sini Jadi Hati-hatilah Dalam Menggunakan Satu logo Terutama Kalau digunakan Untuk Kegiatan Ekonomi Yang Akan Menghasilkan Nilai Ekonomi Yang Tertentu Ya Omset Terutama Ya Mungkin Itu Jadi Dari awal Harus Hati-hati Jadi Kalau Ibu Enggak Bisa Ya Gampang Aja Bu Logo Sekolah Juga Boleh Kemudian Sebutkan Tata Boga Misalkan Barangnya Apa Foto Aja Barangnya Jadikan Itu Logo Mungkin Seperti itu Penjelasannya Iya Terima kasih Silahkan Ada pertanyaan lain Mungkin Ini Dikarenakan Waktu yang terbatas Ya Ini ada Pertanyaan terakhir Dari Bapak Atau Ibu Uut Primo Terkait Aturan Pajak Pada Bisnis Online Bagaimana Bagus Sekali Ini Pertanyaannya Saya Sangat Menunggu Ini Pertanyaan Ini Karena Ini Bukan Menjadi Pertanyaan Dari Banyak Orang Jadi Bisnis Online Ini Sebetulnya Adalah Suatu Bisnis Atau Uut Prihonggo Dari Mana Pak Uut Prihonggo Dari SMK Muhammadiyah Satu Sukoharjo SMK Muhammadiyah Sukoharjo Satu Sukoharjo Satu Sukoharjo Baik Pertanyaannya Sangat Sangat Bagus Karena Ini Mohon Dianyut Dulu Pak Uut Sehingga Saya Bisa Tidak Terganggu Pak Uut Dianyut 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 Sehingga Tidak Mengganggu Dianyut Admin 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 Jadi begini Jadi bisa didengar penjelasan saya dengan jelas bagi Bapak-Ibu yang lain Jadi pajak ini ya Pak ya Pajak itu adalah kewajiban bagi setiap Apa sih setiap Pengusaha yang menghasilkan uang Saat ini Dirjen pajak itu memang sedang akan membuat satu aturan terhadap pajak pendapatan dari penjualan online Tetapi itu tidak mudah ternyata ya Jadi terutama bagi mereka-mereka yang seperti sekolah seperti ini kan Jadi kemudian saat ini pengetahuan saya Ibu Sri Mulyani masih mencari formula yang tepat untuk penarikan pajak daripada penjualan online ini Jadi mungkin ada data-data tertentu yang nanti akan diolah untuk pajak online ini Pak Jadi sementara ini yang bisa saya katakan ada pajak online itu diberikan kepada pengusaha-pengusaha besar Nanti ada jelas ya mereka punya grafik segala macam Jadi Bu Tresi harus hati-hati juga untuk omset segala macam mungkin nanti akan berhadapan dengan pajak Bu Tresi tadi sudah menyampaikan bahwa mereka sudah punya NPWP karena omset mereka sudah lebih dari 100 juta misalkan Berarti mereka sadar bahwa mereka harus membayar pajak secara pribadi Jadi mereka punya NPWP tapi syaratnya mereka harus punya KTP dulu kan ya Jadi mereka berhak Tetapi kalau masih yang baru berjalan artinya baru berusaha dan omsetnya itu masih belum jelas Naik turun bisa baru berapa ratus ribu dan kadang-kadang tiba-tiba mati gitu kan ya Pertama dia harus punya NPWP dulu dan untuk punya NPWP itu nanti berarti ada nomor wajib pajak Biasanya sekolah punya NPWP sekolah loh ya Dan kemudian bisa juga saya nggak tahu apakah di setiap SMK itu ada bagian produksi Yang bagian pemasaran produksi Nah itu biasanya mereka nanti yang akan bagian penjualan yang akan menjual Menjual produk tersebut Nah kemudian pendapatan itu harus dilaporkan Nah itu tadi contoh dari Bu Tresi adalah sangat baik Jadi siswa-siswa yang omsetnya sudah besar dia bayar pajak Dia dengan pengetahuan dari sekolah dan panduan dari gurunya dan bimbingan mereka bayar pajak Artinya mereka bayar pajak perseorangan Nah beda dengan kalau sekolah yang sedang akan memproduk Yang tadi anak itu masih di bawah umur NPWP-nya berarti punya sekolah Jadi formulasi-formulasi yang ada untuk bayar pajak Online apa offline Itu adanya di dirjen pajak Ya di keuangan Jadi artinya apa? Untuk mereka yang masih belajar Atau masih berjalan berusaha untuk menjual secara online Masih banyak persyaratan-persyaratan sudah dipenuhi Alangkah baiknya Bapak menanyakan kepada dirjen pajak Di tempat Bapak saya rasa ada ya Atau buka website daripada dirjen pajak Untuk pajak online bagi sekolah yang sedang belajar Untuk menjalankan bisnis daring ini Mungkin begitu dari saya Pak Uud Fri Honggo Bisa dipahami Baik Pak Uud Fri Honggo bisa dipahami penjual secara saya Mudah-mudahan ini juga menjadi satu apa ya Satu apa namanya satu tips buat Bapak Ibu di sekolah ya Untuk berhati-hati dalam menjalankan bisnis daring ini Tetap semangat Tetap berkreasi Dan tadi saya menggaris bawahi Ke Ibu Tresi Keluar dari zona nyaman Bapak Ibu harus ikut masuk Ikut mencontohkan dan memberi satu motivasi Untuk berubah dari zona nyaman Dan tadi itu jelas sekali Apa sih keinginan nama siswa Apa keinginan sekolah Apa keinginan guru Itu seberuskan Nanti formalesikan dan usahakan bersama Itu dari saya Mbak Sintia Ya Ibu Ya Ibu Eni Dengan latihan sesuatu materi dari Ibu Eni Saya aspek hukum dari disini Jadi untuk Untuk pertemuan di awal kekaitan ini Sudah berakhir Terima kasih Saya ucapkan kepada narasumber Yaitu Bapak Dedy Budiman yang berhalangan hadir Dari Jakarta Seles Kami Terima kasih kepada Ibu Eni Suryati Pria Vilanto SHMH Dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Tresi Dari SMKT Iji Mahi Ibu Ella dari SMK Pemaster Dan juga Boleh ditambahkan sedikit Mbak Jadi kalau ada pertanyaan yang memang memerlukan Silahkan aja nanti disiapkan oleh Mbak Sintia Nanti dikesayakannya chatting Nanti saya akan coba jawab satu persatu Mungkin perlu waktu Jadi untuk mengindah Untuk bisa lebih meyakinkan Bapak-bapak dan Ibu guru sekalian Terima kasih Nanti untuk pertanyaan Bila Bapak Ibu masih ada pertanyaan Bisa dikirim ke SMK pengapu Lalu dikirimkan ke saya Nanti saya sampaikan kepada para asing Mungkin bisa dijawab Lalu tidak lupa Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Ananda Sesuah-sesuwi SMK Yang telah bergabung Dan Ibu berpartisipasi Dalam kegiatan KTSI 2020 Saya selaku Saya mewakili panitia Memohon maaf Apabila ada Kata atau perbuatan Saya kurang berkenan Akhir kata Saya ucapkan terima kasih Wabillahi taufiq wa'udaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Terima kasih Di materi Pertemuan selanjutnya Nanti akan dikoordinasi Atau dikoordinasikan oleh SMK pengampu Di masing-masing topi Apabila masih ada pertanyaan Terkait di situ Dari penasaran ini Beserta Bapak Ibu Mohon izin Di pergiatan Atau matennya Saya tutup Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih.